Ketika itu bangsa Citan atau yang sering kita kenal sebagai bangsa barbar paling keji tengah melakukan invasi besar-besaran di daerah sekitarnya. Keberhasilan mereka menaklukkan kerajaan Balhe menjadi awal mula bangsa Citan membentuk kerajaan mereka sendiri, yakni kerajaan bersistem monarki kekaisaran. Wilayah kekuasaan mereka kemudian melebar dengan cepat hingga meliputi wilayah Liadong serta Mongolia. Karena pusat pemerintahan berada di Liadong, bangsa Citan lantas mendeklarasikan dinasti mereka dengan sebutan dinasti Liao. Seiring perkembangan pesat mereka itu, bangsa Citan semakin haus kekuasaan dan mulai mengincar kerajaan Goryeo sebagai target mereka berikutnya. Penasaran bagaimana keseruannya? Saya Max dan inilah pertempuran Korea melawan bangsa Citan. Korea! Sampai jumpa! Pemindah! 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 Kedirai! Kisah dimulai pada awal abad ke-10. Ketika itu, kerajaan Goryeo dipimpin oleh Raja Mokjong. Raja ke-7 dinasti Goryeo dan masih merupakan cucu Raja Taejo. Konon Raja Mokjong ini tidak pernah memiliki keturunan karena ia menyukai Yo Henggan. Seorang pria yang telah memikat hatinya dan dibawa ke istana sebagai pasangan hidupnya. Selain itu, Raja Mokjong sering menyalahgunakan kekuasaan dan mengabaikan masalah pemerintahan. Ia lebih suka mengadakan pesta untuk menyenangkan dirinya sendiri. Sedangkan saat para menteri membutuhkan komandonya dalam hal mendesak terkait invasi Kitan sekalipun, Raja Mokjong justru melemparkan tanggung jawab itu kepada mereka. Sikap Raja yang sedemikian itu akhirnya membuat para jenderal lebih mengkhawatirkan kondisi istana. Daripada musuh yang semakin mendekat. Terutama jenderal perbatasan barat laut yang bernama Kangjo. Saat itu jenderal Kangjo mulai terlihat cemas dan bimbang. Sebab surat yang ia kirim berulang-ulang kali kepada Raja tentang invasi Kitan tidak pernah mendapat tanggapan apapun. Apalagi jenderal Kangjo menerima laporan kalau benteng Heung Hua Jin sudah diintai oleh Kitan dan mengakibatkan peperangan kecil di sana. Benteng Heung Hua Jin ini merupakan benteng perbatasan utara Goryo dan dipimpin oleh seorang jenderal pemanah bernama Yang Oh Kyu. Kali terakhir mereka memburu para pengintai Kitan, seorang tentara tiba-tiba menerobos perbatasan demi mengejar satu pengintai yang kabur. Tentara itu sempat menjadi tawanan Kitan. Hingga kemudian jenderal Yang berhasil menyelamatkannya dengan cara menukar tentara tersebut dengan pengintai Kitan yang ditangkap sebelumnya. Kabar tersebut rupanya menarik minat jenderal Kangjo dan para jenderal lainnya untuk berkunjung. Di sana mereka saling membicarakan tentang kemungkinan invasi Kitan yang akan segera terjadi. Tapi tidak adanya komando dari Raja. Membuat mereka hanya bisa memikirkan strategi bertahan di pos masing-masing. Di lain sisi Raja Mokjong yang seolah tidak peduli dengan masalah invasi Kitan, ternyata masih memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan dinasti Goryo. Terlihat Raja Mokjong sangat marah ketika mendengar laporan bahwa Putra Kim Chiang digadang-gadang sebagai Putra Mahkota. Bahkan Raja segera menemui Ibu Suri untuk membahas masalah itu. Putra Kim Chiang ini sebenarnya adalah saudara tiri Raja Mokjong sendiri. Hasil dari hubungan asmara Ibu Suri dengan Kim Chiang. Salah satu pejabat dari kabinet Raja Mokjong. Berdasarkan adat istana, orang yang pantas menjadi raja hanyalah mereka yang memiliki garis keturunan Raja Taejo dari jalur ayah. Ketika itu Raja Mokjong dipandang sebagai Raja terakhir yang memenuhi syarat. Namun Raja Mokjong malah menyukai sesama jenis dan tidak memiliki keturunan. Hal itu kemudian dijadikan alasan oleh Ibu Suri untuk mengangkat Putra Kim Chiang sebagai calon Raja berikutnya. Akan tetapi Raja Mokjong segera menentangnya. Rupanya masih ada satu orang lagi selain Raja Mokjong yang memiliki garis keturunan Raja Taejo dari jalur ayah. Orang itu adalah Pangeran Daeriyangwon. Yang saat ini ditinggal di luar istana karena diusir oleh Ibu Suri. Ia merupakan sepupu Raja Mokjong. Hasil perkawinan Pangeran Anjong dengan adik Ibu Suri sendiri. Dengan tegas Raja Mokjong kemudian mengancam Ibu Suri. Jika Ibu Suri bersikeras untuk menobatkan Putra Kim Chiang sebagai Putra Mahkota. Maka Raja akan memanggil Pangeran Daeriyangwon ke istana dan menobatkannya sebagai Putra Mahkota lebih dulu. Namun ancaman itu tidak diindahkan oleh Ibu Suri. Keesokan harinya Ibu Suri justru segera mengirim Perman Bayaran untuk menghabisi Pangeran Daeriyangwon. Ya, pria berpenampilan seperti biksu ini adalah Pangeran Daeriyangwon. Ia sebenarnya diasingkan dan tinggal di kuil. Tapi karena bosan, Pangeran Daeriyangwon kemudian pergi keluar untuk minum-minum. Kesempatan itu lantas dimanfaatkan Perman Bayaran untuk memprovokasi Pangeran Daeriyangwon. Mereka berpura-pura melempar hinaan kalau Pangeran Daeriyangwon adalah biksu palsu yang mengaku-ngaku sebagai cucu Raja Taejo. Tentu Pangeran Daeriyangwon sangat marah mendengar hinaan tersebut. Namun satu pukulan yang ia layangkan pada Ketua Preman akhirnya menjadi alibi mereka untuk menghabisinya. Kejar-kejaran pun terjadi beberapa saat sampai akhirnya Pangeran Daeriyangwon berhasil dikepung para Preman tadi. Beruntung para biksu menemukan Pangeran Daeriyangwon tepat waktu dan berhasil menyelamatkan nyawanya. Sepulangnya di kuil, Pangeran Daeriyangwon termenung di kamarnya. Ia sadar kalau orang yang mengirim Preman tadi adalah Ibu Suri. Sebab sudah kesekian kalinya, Pangeran Daeriyangwon nyaris dihabisi orang tak dikenal semenjak ia diusir dari istana. Tapi Pangeran Daeriyangwon tidak tahu kenapa Ibu Suri terus memburunya. Padahal dulunya, Ibu Suri adalah orang yang paling perhatian kepadanya. Yang ia tahu berada dimanapun saat ini tidak membuatnya aman. Dan setiap kali selamat dari ancaman, yang disayang lakukan hanyalah menangis dan cemas akan ancaman seperti apa lagi yang akan menghampirinya. Kembali ke istana. Terlihat malam itu Ibu Suri sedang berbincang sambil bermesraan dengan Kim Chiang. Keduanya membicarakan tentang gagalnya para Preman yang mereka kirim untuk menghabisi Pangeran Daeriyangwon tadi. Tak ingin terus-terusan gagal menghabisi Pangeran Daeriyangwon, Ibu Suri kemudian menawarkan otoritasnya. Kenapa mereka ingin cepat-cepat menghabisi Pangeran yang diasingkan? Sebab hanya itulah satu-satunya cara agar putra mereka bisa segera menjadi putra mahkota. Setelah merancang strategi, keduanya lantas mengirim dayang istana serta beberapa pasukan ke kuil tempat Pangeran Daeriyangwon tinggal. Setibanya disana, kepala dayang langsung meminta dipertemukan dengan Pangeran secara baik-baik. Sedangkan para pria ditugaskan untuk menyisir seluruh area kuil mencari Pangeran Daeriyangwon. Untungnya Ketua Biksu menyadari adanya ancaman dari kedatangan mereka. Sehingga Pangeran segera disembunyikan di ruangan kecil bawah tanah tepat di bawah meja tamu. Sayangnya tempat persembunyian itu akhirnya diketahui kepala dayang. Pangeran Daeriyangwon pun ditemukan tengah meringkuk ketakutan di ruangan kecil tersebut. Sementara di saat yang sama Ibu Suri tiba-tiba mengumpulkan para pejabat istana untuk meyakinkan mereka agar melantik Putra Kim Chiang sebagai Putra Mahkota. Hal itu dilakukan Ibu Suri karena ia merasa yakin 100% kalau Pangeran Daeriyangwon kali ini tidak akan lolos dari maut lagi. Raja yang mendengar hal itu segera datang untuk mencegah Ibu Suri. Ia berargumen kalau Pangeran Daeriyangwon lah yang berhak mewarisi tahta. Tapi argumen itu disanggah Ibu Suri dengan pertanyaan ujung tombak yang medesak raja untuk memilih saudara tirinya. Ya, jika Pangeran Daeriyangwon meninggal, siapakah yang paling layak mewarisi tahta? Seketika raja terdiam mendengar pertanyaan itu. Ia seakan tersadar kalau saat ini nyawa Pangeran Daeriyangwon sedang terancam. Tapi raja kemudian mengelak pertanyaan Ibu Suri. Dengan tegas, raja mengatakan kalau ia tidak akan menobatkan siapapun sebagai Putra Mahkota. Sebab belum ada kabar pasti apakah Pangeran Daeriyangwon masih hidup atau sudah meninggal. Dengan keputusan itu, raja lantas membubarkan para pejabat. Kembali ke kuil, Pangeran Daeriyangwon yang berhasil ditemukan akhirnya dipaksa Kepala Dayang untuk memakan hidangan dari Ibu Suri. Dimana sebenarnya semua hidangan tersebut mengandung ramuan jahat. Saat itu Pangeran Daeriyangwon hanya bisa diberi dua pilihan. Ia mau meninggal dengan hidangan tersebut dan para biksu yang disandra akan dibebaskan atau mati di tangan para tentara yang ada di luar dan semua biksu yang disandra juga dilenyapkan untuk menghilangkan saksi. Namun dengan cerdas, Pangeran Daeriyangwon tidak mempercayai jaminan Kepala Dayang. Jika ia mati, maka para biksu disana pasti akan tetap dilenyapkan. Pangeran Daeriyangwon kemudian berlari meninggalkan kuil dengan harapan agar tentara yang menyandra para biksu segera mengejarnya. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan, para tentara yang ada di kuil tetap menyandra para biksu. Sementara ratusan tentara lainnya sudah berjaga di luar kuil untuk mengantisipasi kaburnya Pangeran Daeriyangwon. Aksi kejar-kejaran pun lantas terjadi. Untungnya, Pangeran Daeriyangwon berhasil bersembunyi di sebuah gua yang merupakan kuil rahasia tempat meditasi para biksu sepuh. Di lain sisi, Raja mengutus pejabat Li untuk memeriksa kondisi Pangeran Daeriyangwon. Ia tidak mengirim unit pasukan ke sana. Sebab jika Raja mengirim banyak orang, maka ia akan disangka memburu Pangeran Daeriyangwon juga. Sementara itu, pencarian Pangeran Daeriyangwon rupanya berlangsung hingga larut malam. Saat itu pejabat Li akhirnya tiba di sana. Akan tetapi, pejabat yang paling dipercayai Raja Mokjong itu rupanya memihak Kim Chiang. Sehingga ia hanya berbincang sejenak dengan Kepala Dayang kemudian kembali ke ibu kota lagi. Setibanya di istana, pejabat Li membohongi Raja kalau Pangeran Daeriyangwon baik-baik saja. Tentu, Raja merasa lega mendengar hal itu. Akan tetapi, konflik internal tentang pengangkatan Putra Kim Chiang sebagai Putra Mahkota rupanya didengar Jenderal Kang Jo. Ketika itu, Jenderal Kang Jo masih optimis kalau Raja akan melakukan segala cara untuk mencegahnya. Akan tetapi, wakilnya yang bernama Hyun Won justru menghasutnya. Melihat reputasi Raja akhir-akhir ini sangat buruk, ia justru berasumsi kalau istana akan runtuh lebih dulu sebelum perang melawan Kitan. Hal itu membuat Jenderal Kang mulai meragukan Raja Mokjong. Setelah cukup lama menimbang-nimbang, malam harinya Jenderal Kang Jo mengutus seseorang untuk menyampaikan suratnya kepada Raja. Tak butuh waktu lama pagi harinya utusan Jenderal Kang Jo datang menemui Raja. Anehnya setelah membaca surat itu, Raja justru langsung membakarnya. Rupanya surat tadi berisi permintaan Jenderal Kang Jo agar Raja segera menghukum Kim Chiang dan Yong Haigan kemudian merombak kabinetnya. Akan tetapi setelah mendapatkan laporan bahwa Raja tidak memberikan keputusan atas surat yang ia kirimkan. Seketika membuat Jenderal Kang Jo merasa putus asa. Di malam yang sama keadaan benteng Hyung Ha Jin semakin waspada. Ketika itu Jenderal Yang memerintahkan pasukannya untuk membuat berbagai jebakan agar bisa menghambat pasukan Kitan. Selain itu, Jenderal Yang juga melepaskan Kim Seok Hyung atau tentara nakal yang ditangkap Kitan tempoh hari. Seok Hyung ini selalu bertingkah bagi hewan buas liar saking bencinya terhadap Kitan yang telah menghabisi ayahnya. Dendam kesumat yang terus disimpannya itu membuat Seok Hyung ingin cepat-cepat memberangus semua orang Kitan meskipun sendirian. Kegilaan Seok Hyung itu kemudian dijadikan senjata oleh Jenderal Yang. Ia lantas memerintahkan Seok Hyung ke provinsi Guizhou sebab kemungkinan besar Kitan akan menyerang Guizhou terlebih dahulu sebelum menyerang benteng Hyung Wa Jin. Meski sendirian, Seok Hyung pun segera berangkat ke Guizhou dan bergabung dengan pasukan yang ada di sana. Kita berbeda dulu ke tempat lain. Terlihat seorang pelarian bekas tawanan Kitan menceritakan pengalamannya selama ditawan. Di sana pria itu mengaku dijadikan Romusa sedangkan istrinya dijadikan pemuas nafsu orang Kitan. Semua cerita itu didengar dan dicatat secara detail oleh seseorang dengan penuh simpati. Namanya Gam Chan, seorang hakim di daerah Chungju. Ia merupakan salah satu hakim yang masih bersikap adil pada rakyat Goryo selama peperangan. Bahkan Gam Chan sering merogos akunya sendiri untuk membantu warganya yang kesulitan. Akan tetapi kebaikan hatinya itu tidak pernah mendapat dukungan dari sang istri. Ia sering mendapat omelan dan bahkan dilarang pulang sebelum dapat uang ceperan. Meski demikian Gam Chan tebal telinga. Ia tetap bersabar tanpa pernah memarahi istrinya tersebut. Sin kemudian beralih ke ibu kota Kitan. Kala itu ibu suri kekaisaran Kitan tengah sakit parah karena usianya yang telah renta. Sehingga ia hanya berbaring di tempat tidur seperti sedang koma. Kursi pemerintahan pun dipegang penuh oleh putranya yang kini menjadi kaisar ke-6 Kitan. Karena Kitan pada periode ini dikuasai oleh dinasti Liao. Ditambah lagi sukunya bernama Yelu. Alhasil nama semua kaisarnya pun berawalan kata Yelu. Sedangkan nama kaisar ke-6 ini adalah Yelu Longsu. Sebagai kaisar yang baru, kaisar Longsu sangat ingin menunjukkan pengaruhnya. Sebab dalam adat Kitan, setiap kaisar harus bisa menaklukkan negara lain jika ingin disegani dan dipatuhi rakyatnya. Target penaklukan pertama kaisar Longsu ini bukan negara kecil lagi. Tapi langsung mentarjet Goryu. Bahkan ia sampai menyuruh komandan kepercayaannya untuk mencari alasan apapun agar bisa membenarkan invasinya ke Goryu. Kembali ke masalah Pangeran Dairiang Won. Karena sudah dua malam tak kunjung menemukan Pangeran Dairiang Won, Kepala Dayang akhirnya menyuruh pasukan yang dibawanya untuk membakar gunung tempat Pangeran Dairiang Won bersembunyi. Ketika itu salah satu tentara merasa ragu-ragu. Jika ia ikut serta menghabisi Pangeran Dairiang Won, maka ia mungkin akan mendapat murka naga. Naga ini sebutan untuk Raja Taejo karena ia pendiri pertama Goryu ya sahabat. Tak disangka, baru saja mereka menyulut api tiba-tiba kilat menyambar dan hujan langsung turun memadamkan api yang mereka buat. Tak habis akal, Kepala Dayang kemudian mengancam untuk menghabisi para biksu satu persatu. Tak lama, Pangeran Dairiang Won mendengar hal itu dari teriakan para tentara yang mencoba memancingnya keluar. Lucunya saat Pangeran Dairiang Won keluar dari gua, ia langsung bertemu tentara yang takut pada murka naga tadi. Alhasil bukan Pangeran Dairiang Won yang takut karena akan ditangkap. Tapi tentara itu yang malah gemetaran saat melihat Pangeran Dairiang Won. Tahu kalau tentara itu memihak padanya, Pangeran Dairiang Won kemudian meminta bantuannya. Ia meminjam kostum tentara itu untuk menyelinap kabur ke kuil Samcheon yang tak jauh dari kuil tempatnya tinggal. Disana ia menulis surat kemudian meminta tiga biksu untuk mengantar surat itu kepada Raja. Setelah itu, Pangeran Dairiang Won mengembalikan kostum tentara tadi dan berpakaian biksu seperti semula. Ia segera kembali ke kuil untuk menyelamatkan nyawa para biksu yang sedang di Sandra. Dengan suratnya yang sedang dalam perjalanan menuju istana, Pangeran Dairiang Won menyarankan Kepala Dayang dan pasukannya untuk pergi dari sana. Tapi Kepala Dayang menyuruh seorang tentara untuk memastikan masalah itu ke istana dulu. Dan untuk sementara ini, kematian Pangeran Dairiang Won dan para biksu berhasil ditunda. Di malam yang sama, Raja mengadakan pesta dan mengundang rakyatnya yang ada di ibu kota. Awalnya pesta itu berlangsung lancar dan semua orang terlihat bahagia. Namun Kim Chiang menggunakan momen itu untuk melancarkan rencana jahatnya. Ia memberi kode pada pejabat li untuk memulai rencana mereka. Talam kemudian, areal sekitar pesta tersebut dilalap si jago merah. Beberapa orang juga terlihat mulai hangus di lalap api. Sontak, semua orang berlarian untuk menyelamatkan diri. Raja Mok Jong pun juga segera diamankan oleh para pengawalnya. Pagi harinya, Raja yang baru saja siuman langsung menanyakan nasib rakyatnya semalam. Dari sini bisa kita lihat kalau Raja Mok Jong sebenarnya masih memiliki kepedulian pada negara dan rakyatnya. Meskipun faktanya kelainan asmara telah membuat reputasinya buruk. Sementara di dalam istana, Kim Chiang ternyata sudah mengumpulkan para pejabat. Ia bersama fraksinya langsung mengkambing hitamkan raja sebagai penyebab kebakaran dan tewasnya puluhan rakyat. Selain itu, mereka juga mengklaim kalau insiden semalam merupakan wujud kemarahan raja terdahulu pada Raja Mok Jong. Dengan dalih tersebut, Kim Chiang lantas mendesak raja agar mau sukarela turun tahta untuk menunjukkan tanggung jawabnya sebagai kaisar. Hal itu tentu memicu pro-kontra antara fraksi Kim Chiang dan fraksi penasihat Yeo Jin. Raja yang mendengar hal itu menjadi sangat murka. Ia bertekad akan melawan ibu Suri dan Kim Chiang. Namun ketika itu tiba-tiba Yong Haigan melapor kalau tentara dari fraksi Kim Chiang telah mengepung istana. Ketika itu, Jendral Yeo dan para pengawal istana yang masih setia melindungi raja berjaga di depan aula. Sedangkan para pejabat dari fraksi penasihat Yeo Jin turut melindungi raja di dalam aula. Di antara ketegangan tersebut, datanglah dua biksu istana untuk menyerahkan surat dari Pangeran Dairiang Won. Alhasil raja pun memerintahkan pejabatnya untuk mengerahkan tentara ibu kota yang kontra dengan Kim Chiang untuk menyelamatkan Pangeran Dairiang Won. Sedangkan untuk kudeta Kim Chiang, raja memerintahkan pejabatnya untuk memanggil Jendral Kang Jo agar melenyapkan semua pemberontak yang datang ke istana saat ini. Sayangnya surat panggilan untuk Jendral Kang Jo berhasil direbut tentara Kim Chiang. Setelah itu, Kim Chiang membuat rumor kalau raja telah meninggal dunia. Rencana ini ternyata tidak diketahui ibu Suri. Dari situ, ibu Suri akhirnya sadar kalau selama ini Kim Chiang hanya memanfaatkan dirinya. Bahkan ia mendengar langsung dari mulut Kim Chiang. Dimana Kim Chiang mengatakan kalau ia harus menghabisi raja agar putranya bisa terus hidup dan menjadi raja berikutnya. Sontak tamparan keras pun dilayangkan ibu Suri kepada Kim Chiang. Tapi hal itu tidak membuat Kim Chiang membatalkan rencananya. Merasa patah hati sekalibu seputus asa, ibu Suri kemudian menghadap raja. Ia menangis terseduh-seduh di hadapan raja seraya memohon agar raja bersedia menghabisi Kim Chiang. Sementara itu, rumor meninggalnya raja Mok Jong yang telah tersebar membuat pangeran Dariang Won bersiap untuk dihabisi. Untungnya, para pengawal yang diutus raja tiba di sana tepat waktu. Pasukan yang dibawa kepala Dayang pun berlarian untuk menyelamatkan diri. Dengan kemurahan hatinya, pangeran Dariang Won kemudian melarang pengawal istana untuk mengejar mereka. Ia kemudian menerima surat dari raja. Surat itu berisi panggilan untuk dirinya agar segera kembali ke istana. Sebagai sesama keturunan naga yang terakhir, raja akan mengangkatnya menjadi putra mahkota dan berjuang bersama menyelamatkan Goryu. Malam itu juga pangeran Dariang Won akhirnya turun gunung bersama para pengawal istana. Berpindah ke tempat lain. Jenderal Kang Jo yang tidak menerima surat dari raja. Akhirnya hanya mendengar laporan Yun Won kalau raja telah meninggal dan istana kini dikuasai Kim Chiang. Hal itu membuat Jenderal Kang Jo segera mengerahkan pasukan di pagi harinya. Tujuannya untuk menghabisi seluruh pemberontak yang mendukung Kim Chiang, serta menobatkan pangeran Dariang Won sebagai raja. Tanpa berlama-lama lagi, pasukan Jenderal Kang Jo pun berangkat menuju istana. Akan tetapi di tengah perjalanan, Jenderal Kang Jo tiba-tiba menerima laporan dari Jenderal lain kalau raja Mok Jong masih hidup. Kim Chiang beserta pasukannya juga belum berhasil merebut tahta karena masih dihadang pasukan Jenderal Yo. Jenderal Kang Jo pun menghentikan perjalanan pasukannya untuk sementara waktu. Namun setelah berpikir cukup lama, Jenderal Kang Jo akhirnya tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke istana sesuai rencana awal. Yakni menghabisi Kim Chiang dan pasukannya kemudian menobatkan pangeran Dariang Won sebagai raja. Lantas bagaimana dengan nasib Raja Mok Jong, kita pindah sebentar ke arah Gam Can. Saat itu ia melihat seorang bangsawan bernama Pak Jin tengah mengerahkan pasukan dan berbagi persenjataan. Tahu bahwa akan ada pemberontakan terhadap Raja Mok Jong, Gam Can pun segera menuju ke istana. Usut punya usut Raja Mok Jong ini ternyata dilantik oleh Kaisar Kitan sendiri. Sehingga jika Raja Mok Jong sampai di kudeta rakyatnya, maka hal itu bisa memicu kemarahan Kitan. Dimana Kitan akan menyerbu Goryo besar-besaran dengan alasan menghukum pemberontak. Tujuan Gam Can ke istana bukan hanya untuk menghentikan pemberontakan, tapi untuk menjegah Kitan memiliki alasan menyerang Goryo. Keesokan harinya Raja mendapat laporan kalau Jenderal Kang Jo menyatakan pemberontakan terhadapnya. Sontak kabar itu membuat Raja dan semua orang yang ada di aula sangat terkejut. Pasalnya Jenderal Kang Jo memberi peringatan kepada Raja terlebih dahulu. Dimana ia berpesan kepada Raja agar segera meninggalkan istana. Sebab ia sendiri yang akan menaikkan Pangeran Daryang Won ke singgah sana menggantikan Raja Mok Jong. Segera Ibu Suri menyuruh Yeo Haenggan agar memerintahkan Jenderal Yeo untuk bersiap menghadapi Jenderal Kang Jo. Tapi setelah tahu tujuan Jenderal Kang Jo, para pengawal istana justru mendesak Jenderal Yeo agar mendukung Jenderal Kang Jo. Alasan mereka sangat masuk akal. Mereka tentu tidak mau Goryo dipimpin Kim Chiang yang penuh gelicikan. Tapi mereka juga sudah muak dipimpin oleh Raja Mok Jong. Sehingga pilihan terbaik saat itu hanyalah mendukung Pangeran Daryang Won sebagai keturunan terakhir Raja Tae Jo yang bisa diharapkan. Tanpa berlama-lama lagi, pasukan Jenderal Kang Jo akhirnya tiba di ibu kota dan langsung memberangus pasukan Kim Chiang. Peperangan pun terjadi di berbagai sisi. Ketika itu tujuan pertama Jenderal Kang Jo adalah menangkap Kim Chiang. Hanya dengan sekali sergapan, Kim Chiang beserta putra emasnya berhasil dikebung. Keduanya pun dihabisi anak buah Jenderal Kang Jo tanpa ampun. Kemudian Jenderal Kang Jo dan pasukan lainnya berhasil memasuki istana dengan mudah karena dibantu pasukan Jenderal Yeo. Yeo Hainggan yang diserahkan Raja dengan maksud agar Jenderal Kang Jo menghentikan pemberontakannya. Pun justru langsung ditebas oleh Jenderal Kang Jo. Karena tekad Jenderal Kang Jo sudah tidak bisa dihentikan lagi, Raja dan Ibu Suri lantas diusir dari istana saat itu juga. Sayangnya dalam perjalanan ke pengasingan, Raja Mok Jong justru dihabisi dan ditinggalkan begitu saja. Sedangkan Ibu Suri tetap diantar tentara Jenderal Kang Jo ke pengasingan. Tak lama berselang, Pangeran Daryang Won tiba di istana. Ia sangat terkejut melihat semua orang menganggapnya sebagai Raja yang baru. Terlebih saat Jenderal Kang Jo terang-terangan memberitahu kalau Raja Mok Jong telah ia habisi demi menjadikan Pangeran Daryang Won sebagai Raja. Hari itu juga Pangeran Daryang Won dilantik sebagai Raja Goryeo ke-8. Dan mulai detik ini, kita sebut Pangeran Daryang Won dengan sebutan Raja Hyun Jong. Di hari pertamanya menjadi Raja, Raja Hyun Jong terlihat ketakutan. Namun bagaimanapun juga, ia harus tetap menduduki singgah sana demi mengisi kekosongan tahta. Meskipun ia seringkali menangis di kamarnya meratapi kematian Raja Mok Jong. Ketika itu Gam Chan baru tiba di istana. Tapi ia sudah terlambat karena Pangeran Daryang Won sudah naik tahta dan Raja Mok Jong telah tewas. Ia kemudian mengetahui kronologi pemberontakan Jenderal Kang Jo dari salah satu rekannya di istana. Gam Chan pun sadar bahwa semua ini adalah awal mula peperangan besar akan terjadi. Ia merasa kalau serbuan Kitan ke Goryo hanya tinggal menunggu hari saja. Malam harinya Gam Chan menemui Pak Choi yang merupakan sekretaris kerajaan. Ia menyarankan kepada Pak Choi agar segera mengirim utusan untuk memberitahu Kitan kalau Raja baru telah dinobatkan. Jika Raja Hyeon Jong dimahkotai Kaisar Kitan sebelum Kitan tahu kalau Raja Mok Jong dihabisi maka mereka bisa mencegah Kitan menyerang Goryo. Namun untuk mempercepat pencegahan tersebut Pak Choi malah menunjuk Gam Chan yang menulis surat diplomasi. Ia sendiri akan membantu Gam Chan agar menjadi wakil sekretaris kerajaan. Singkat waktu Gam Chan pun resmi menjadi wakil sekretaris kerajaan. Ia juga segera menjadi pejabat pertama yang dipercayai oleh Raja. Sebab di antara semua pejabat hanya Gam Chan yang sependapat dengan Raja dan berani mengutarakan pendapatnya. Namun sebenarnya masih ada satu orang lagi yang dianggap akan menuai kontra dengan Jenderal Kang Jo. Ia adalah Jenderal Timur Laut bernama Ji Chae Moon. Seorang Jenderal Perkasa yang ketangguhannya sebanding dengan Jenderal Kang Jo. Ketika itu Jenderal Moon yang baru mendengar kabar pemberontakan Jenderal Kang Jo sangat ingin menghabisinya. Akan tetapi Jenderal Yo menengai dengan alasan kalau perseteruan antara Jenderal hanya akan membuat Goryo runtuh sebelum berhadapan dengan musuh. Selain itu Jenderal Yo juga menjelaskan kalau Raja Hyun Jong pasti akan aman karena Jenderal Kang Jo tidak menginginkan tata. Alhasil kemarahan Jenderal Moon pun berhasil diredam. Sementara itu di istana, Jenderal Kang Jo mulai melihat Wibawa dan kesungguhan Raja sebagai pemimpin sebab Raja lebih tegas daripada Raja Mok Jong. Ia berani menolak dikendarikan oleh Jenderal Kang Jo dan menolak hidup santui seperti Raja Mok Jong. Akan tetapi Jenderal Kang Jo tahu betul kalau saat ini Raja masih belum siap mengatur pemerintahnya sendiri. Ia pun berpura-pura menakuti Raja tujuannya supaya Raja lebih cepat mempelajari tugas-tugasnya sebagai pemimpin. Sehingga Jenderal Kang Jo yang mengerikan di mata Raja mau tunduk atas perintah dan keputusan Raja. Sembari menunggu Raja mempersiapkan diri, semua keputusan ditentukan oleh Jenderal Kang Jo. Alhasil Gam Chan pun harus menghadap Jenderal Kang Jo untuk meninjau surat diplomasi yang ditulisnya. Dalam surat itu, Gam Chan menuliskan bahwa Raja Mok Jong meninggal karena sakit mendadak. Meski tahu kalau Jenderal Kang Jo menghabisi Raja Mok Jong, Gam Chan menulis seperti itu dengan alasan masuk akal. Jika Kitan diberitahu peristiwa yang sebenarnya, maka mereka akan memiliki alasan untuk mengobarkan perang. Sedangkan surat diplomasi ini bertujuan untuk mencegah perang tersebut. Dari sini Jenderal Kang Jo baru sadar kalau ulahnya telah memicu kedatangan musuh. Meski ia bertekad untuk menghadapi Kitan dengan semangat berapi-api, sanggahan Gam Chan membuatnya terdiam. Sebab untuk menghadapi Kitan, Jenderal Kang Jo harus bertanggung jawab mempersatukan semua Jenderal yang terpecah akibat pemberontakan yang ia lakukan. Beberapa minggu kemudian, Raja Hyun Jong akhirnya memiliki ratu. Ratu pertamanya ini bernama Ratu Won Jong. Ia sering memberikan motivasi dan support kepada Raja agar bisa memimpin Goryeo tanpa dikendalikan siapapun. Ratu Won Jong lah orang yang pertama kali menyarankan Raja agar mengadakan ritual Wongudan. Yakni sebuah ritual untuk menunjukkan kepada rakyat Goryeo bahwa Raja mereka hanya dikendalikan oleh takdir langit. Sejak ritual itu dilakukan, Jenderal Kang Jo pun mulai memiliki keyakinan kalau Raja telah siap memimpin Goryeo sepenuhnya. Segala perintah dan keputusan pun akhirnya diberikan kepada Raja Hyun Jong. Namun baru saja ritual itu selesai. Putusan yang mengirim surat diplomasi pada Kaisar Longsu ternyata gagal membohongi Kaisar. Hal itu dikarenakan seorang pengintai Kitan tiba-tiba datang dan melaporkan fakta yang sebenarnya. Segera setelah menerima laporan kegagalan itu, Raja memerintahkan semua pejabatnya untuk melakukan segala cara demi mencegah peperangan. Tapi Jenderal Kang Jo justru memerintahkan Hyun Won agar mengirim pesan mobilisasi militer ke semua benteng Goryeo. Hal itu ia lakukan untuk mengantisipasi jika peperangan tidak bisa dicegah lagi. Di tengah kondisi genting itu, rakyat Goryeo masih sempat menerima kabar bahagia. Yakni tentang Ratu Won Jong yang telah mengandung. Sorak-sorai kegembiraan pun terdengar di berbagai sudut ibu kota. Akan tetapi, Raja dan semua pejabat istana tiba-tiba dikejutkan dengan datangnya putusan Kitan yang menyampaikan deklarasi perang. Putusan itu mengatakan kalau Kaisar Longsu saat ini sedang mengumpulkan ratusan ribu tentara dan akan berangkat untuk menaklukkan Goryeo. Alasan yang digunakan Kitan untuk membenarkan invasi itu tak lain adalah menghukum pemberontak yang menghabisi Raja Mok Jong. Apakah Goryeo berhasil menghadang 400 ribu pasukan Kitan? Dan apakah penonton konten ini juga mencapai jumlah pasukan Kitan yang berjumlah 400 ribu? Sulit sepertinya. Oleh karena itu, bantu share konten ini ke story sosial media kalian ya sahabat. Lanjut. Malam harinya, Raja lantas berniat untuk menghabisi Jenderal Kangjo demi menghapus alasan Kitan melakukan invasi. Ia memanggil Jenderal Kangjo agar menghadapnya sendirian. Ketika itu, Raja berterus terang meminta Jenderal Kangjo agar mengorbankan dirinya demi Goryeo. Dan seketika itu juga, Jenderal Kangjo dikepung empat Kasim Raja yang siap menebasnya. Akan tetapi dengan tenang, Jenderal Kangjo menyanggah perintah Raja. Ia mengaku rela mengorbankan nyawanya demi Goryeo. Akan tetapi, ia tak mau mati sekarang. Yunwon dan beberapa anak buah Jenderal Kangjo kemudian datang melindunginya. Sebagai seorang kesatria, terlebih Jenderal besar Goryeo, Jenderal Kangjo bertekad kalau ia hanya ingin mati di medan perang. Meskipun pengorbanannya pada Goryeo itu tidak akan merubah labelnya sebagai pengkhianat. Selain itu, Jenderal Kangjo justru memuji ikhtikat baik Raja tersebut. Baginya, Raja Yeonjong sudah sesuai harapannya. Karena ia lebih berani mengambil keputusan daripada Raja Mokjong. Saat utusan Kitan berpamitan di pagi harinya, Jenderal Kangjo tiba-tiba meminta utusan itu membawa kepalanya kepada Kaisar Longsu agar permintaan Raja untuk menghentikan perang disetujui. Namun utusan itu tidak berani melakukan apapun pada Jenderal Kangjo. Tujuan Jenderal Kangjo melakukan semua itu tak lain untuk menunjukkan kepada Raja. Serta semua pejabatnya kalau penghukuman atas dirinya hanyalah akal-akalan Kitan untuk membenarkan invasinya. Ketika Raja meminta utusan Kitan untuk menjawab pertanyaan Jenderal Kangjo tentang tujuan Kitan yang sebenarnya. Utusan itu juga enggan untuk menjawab. dari situ Raja dan semua pejabatnya akhirnya benar-benar yakin kalau Kitan memang ingin mengobarkan perang dengan Goryo. Raja Hyunjong pun akhirnya menyetujui mobilisasi militer yang diminta oleh Jenderal Kangjo. Sejak hari itu semua pejabat dan tentara Goryo mulai disibukan dengan persiapan perang. Ketika itu Jenderal Yang sedang berpamitan dengan Raja untuk kembali ke Benteng Heng Wajin. Namun dalam pembicaraannya dengan Raja Jenderal Yang berpesan agar Raja mau mendoakan Jenderal Kangjo yang mana Jenderal Kangjo sekarang ditunjuk sebagai Jenderal lapangan atau pemimpin dari semua Jenderal Goryo. Hal itu bertujuan untuk membesarkan hati Jenderal Kangjo agar semangat perangnya yang membarak kembali seperti semula. Hari demi hari Kitan maupun Goryo sama-sama memobilisasi militernya masing-masing. Latar belakang tentara dari dua kubu itu juga tidak jauh berbeda. Di antara mereka ada yang merupakan petani, pedagang, kuli bangunan youtuber bahkan hingga viewer setia Max Tonton. para tentara Kitan lantas berkumpul di lokasi yang ditentukan tak jauh dari perbatasan Kitan dengan Goryo. Sementara itu para pejabat dan para jenderal segera menghadap raja saat mobilisasi militer dan persiapan perang Goryo juga sudah siap. Ketika itu jenderal Kangjo melaporkan bahwa pasukan utama yang ada di bawah komandonya akan siaga di daerah Sam Suce. Ia bertekad akan memusnahkan pasukan Kitan sehingga mereka tidak bisa melintasi dua benteng terakhir menuju istana. Saat itulah raja kemudian menggunakan saran jenderal yang tempoh hari. Tanpa diduga raja menyerahkan kapak kerajaan kepada jenderal Kangjo. Penyerahan secara simbolis itu bertujuan untuk mempersatukan semua jenderal yang kontra dengan jenderal Kangjo agar mau menerima komando darinya. Selain itu raja juga memberikan doa restunya kepada jenderal Kangjo. Bahkan untuk membesarkan hati jenderal Kangjo raja berjanji akan memaafkan pemberontakannya pada raja Mokjong jika jenderal Kangjo berhasil memenangkan peperangan ini. Tak disangka hal itu membuat jenderal Kangjo meneteskan air mata terharunya. Kemudian jenderal Kangjo menunjukkan kapak raja pada semua tentara. Sontak semua jenderal dan masing-masing pasukannya bersatu padu mematuhi komando dari jenderal Kangjo. dengan dengan satu abah-abah mereka pun berangkat ke medan perang. Tak lama kemudian utusan kita menemui jenderal yang menyampaikan kalau kaisar langsung menyarankan agar benteng Heng Wajin menyerah. Sebab jika tidak maka semua orang yang ada di benteng Heng Wajin akan dimusnahkan. Sebagai jenderal yang tegas ia pun menolaknya. Ia juga tidak segan memberikan ancaman balik untuk menghancurkan seluruh prajudit Kitan. Dengan peringatan tempur tersebut jenderal yang pun segera memerintahkan semua pasukannya untuk bersiap di posisi masing-masing. Sementara itu Kaisar Longsu dan Komandan kepercayaannya atau Komandan Paiya menyerahkan tugas menghadapi benteng Heng Wajin pada Komando ujung tombak yang bernama Komandon Yelubuno. Yang ini salah satu Komandan yang masih berkerabat dengan Kaisar Longsu sendiri karena berasal dari suku marga yang sama. Dengan keberangkatan pasukan Komando Buno ke benteng Heng Wajin maka pertempuran antara Kitan dan Goryo pun akhirnya dimulai. Serangan pertama diluncurkan pasukan Kitan tepat saat malam tiba. Mereka menggunakan ketapel raksasa untuk melemparkan ratusan bola api ke benteng Heng Wajin. Namun cerdasnya Jendral Yang menyuruh semua orang di benteng Heng Wajin untuk memadamkan semua perapian agar tidak terlihat mencolok. Karena sasarannya gelap alhasil Kitan membutuhkan tiga kali percobaan untuk menepatkan sasarannya. sementara Jendral Yang hanya membutuhkan satu kali percobaan untuk membakar ketapel raksasa Kitan sebab yang langsung menembakkan bola api balasan ke arah tembakan mereka berasal. Serangan demi serangan pun saling diluncurkan kedua kubu hingga semua ketapel raksasa mereka pun sama-sama hancur dan tidak bisa digunakan lagi. Komandan Buno lantas memerintahkan pasukan infanterinya untuk menyerbu benteng Heng Wajin. Namun lagi-lagi pasukan infanterinya justru terkena jebakan yang telah disiapkan Jendral Yang jauh-jauh hari. Jendral Yang kemudian melesatkan panah sinyalnya. Seketika itu pasukan pemanah Jendral Yang serentak melesatkan panah mereka ke arah panah sinyal tertuju. Pasukan infanteri Komando Buno pun semakin berguguran. Pertempuran hari pertama itu pun berhasil dimenakan oleh Jendral Yang. Komando Buno yang kewalahan kemudian meminta saran dari Kaisar Longsu dan Komando Paya. Karena pasukan kitan berjumlah 100 kali lipat lebih banyak dari pasukan di Benteng Hengguajin, Komandan Buno lantas disuruh menyerang Benteng Hengguajin tanpa henti dengan cara bergantian. Tujuannya untuk membuat lawan kelelahan karena tidak punya waktu untuk makan ataupun istirahat. Selain itu Komandan Paya juga memerintahkan komandan lainnya untuk memulai penjarahan. Seketika kerusuhan terjadi di desa-desa yang paling dekat dengan perbatasan. Namun rampasan perang yang paling diminati orang kita bukanlah bahan pangan ataupun perhiasan. Melainkan tawanan yang bisa mereka perbudak. Orang yang paling murka pertama kali atas penjarahan tersebut adalah Sokyung. Anak buah jendral yang paling liar yang kini menjadi jendral Guiju. Hanya dengan beberapa pasukan saja, jendral Sokyung menyerang pasukan kitan secara brutal demi membebaskan para tawanan. Dengan modal watak liar dan brutalnya itu, jendral Sokyung menjadi jendral kunci yang membersihkan pasukan pasukan kecil kitan yang menyebar untuk berburu rampasan perang. Sementara itu jendral yang dan pasukannya tidak punya waktu sedikit pun untuk istirahat. Serangan demi serangan terus-menerus dilancarkan kitan ke benteng Henghuajin tanpa henti. Raja yang mendengar dua kabar tersebut tentu merasa pesimis. Ia khawatir benteng Henghuajin tidak akan bertahan lama lagi dan rakyatnya semakin banyak yang ditangkap. Saat itu Gamchan berusaha menenangkan Raja. Ia menyarankan supaya Raja ikut berdoa bersama keluarga para jendral di kuil. Di sana Raja dan keluarga para jendral pun saling menghibur dan kembali mengukuhkan hati mereka untuk yakin akan kemenangan. Berkat doa mereka jendral yang dan pasukannya berhasil menahan pasukan kita hingga pertempuran memasuki hari keempat. Terlihat busur panah jendral yang sampai terputus karena terus digunakan untuk menembaki musuh tanpa henti. Selain itu jendral yang dan pasukannya hanya memiliki waktu untuk minum beberapa detik kemudian kembali ke posisi tempur lagi. Begitulah yang mereka lakukan hingga pertempuran memasuki hari ketujuh. Saat itu Kitan tampak menghentikan serangannya untuk sementara waktu. Pasukan jendral yang lantas menggunakan kesempatan itu untuk beristirahat. Hanya jendral yang lah yang terus berjaga di benteng sambil memantau pergerakan Kitan. Meski jari-jarinya nyaris putus karena terus memanah dan sesekali nyaris tertidur sambil berdiri. Meski begitu jendral yang tetap tidak mau meninggalkan bentengnya tanpa pengawasan. Di lain sisi Kaisar Longsu mulai geram kepada Komandan Bunuh. Karena sudah satu minggu pertempuran berlangsung tapi Komandan Bunuh belum bisa menaklukkan benteng Heng Wajin. Kali ini Kaisar Longsu memberikan kesempatan terakhir pada Komandan Bunuh. Jika ia gagal menaklukkan benteng Heng Wajin maka Kaisar Longsu akan melempar kepalanya ke benteng Heng Wajin. Tak lama kemudian Komandan Bunuh mengirim pasukannya ke sisi utara benteng Heng Wajin dengan menggunakan tawanan sebagai tameng. Hal itu membuat Jendral Yang beserta pasukannya menjadi ragu-ragu untuk melepaskan tembakan. Terlebih salah satu tawanan itu merupakan putra dari salah satu petugas yang menyiapkan anak panah untuknya. Meski tak kuasa menahan air matanya Jendral Yang akhirnya tetap memerintahkan pasukannya untuk menembak. Ia terpaksa mengorbankan para tawanan itu. Sebab jika tidak maka pasukan kita akan menerobos benteng dan melenyapkan semua orang yang ada di benteng Heng Wajin. Dengan keputusan berat itu benteng Heng Wajin pun berhasil mencegah pasukan kita untuk yang kesekian kalinya. Hal itu tentu membuat Komandan Buno menanti hukuman yang dijanjikan Kaisar Longsu. Akan tetapi Komandan Payar rupanya berhasil membujuk Kaisar Longsu agar tidak memenggal Jendral Buno. Ia beralasan kalau penghukuman pada Komandannya sendiri justru akan memecah belah pasukan Kitan dan membuat pasukan mereka pesimis. Selain itu Komandan Payar juga menyarankan strategi baru yakni mengalihkan serangan mereka ke Samsucei tempat Jendral Kangjo berada saat ini. Dengan saran itu Kaisar Longsu lantas mengampuni Komandan Buno dan mengerahkan pasukannya menuju Samsucei. Melihat pasukan Kitan meninggalkan Benteng Hengwajin semua orang yang ada di Benteng Hengwajin pun bersorak atas kemenangan Jendral Yang dan pasukannya. Tapi Jendral Yang tidak bangga dengan pujian itu. Ia justru bertekad untuk membalas kekejian Kitan dengan membuat mereka merasakan penderitaan beribu-ribu kali lipat dari yang rakyat Goryo rasakan. Di lain sisi berangkatnya pasukan Kitan menuju Samsucei. Justru membuat para Jendral Goryo mengira kalau Benteng Hengwajin telah ditaklukan. Mendengar hal itu putra Jendral Yang segera menemui Raja untuk memastikan kabar tersebut. Namun Raja dengan tenang mengatakan kalau belum ada kabar pasti bahwa Hengwajin telah ditaklukan Kitan. Raja hanya menganggap kalau saat ini Hengwajin sedang diblokir Kitan sehingga mereka tidak bisa mengirim pesan ke pusat. Putra Jendral Yang pun menjadi lebih tenang dan yakin kalau ayahnya masih berjuang demi Goryo. Ketika itu Jendral Yang bersama beberapa pasukannya mengendap keluar Benteng untuk mengirim pesan ke Benteng lain kalau mereka masih bertahan. Akan tetapi pasukan Kitan ternyata masih ada yang berjaga di sekitar Benteng Hengwajin. Alhasil Jendral Yang dan pasukannya hanya bisa kembali ke Benteng dan memikirkan cara lain untuk mengirim pesan keluar Benteng. Sementara itu tidak adanya kabar pasti kalau Benteng Hengwajin masih bertahan rupanya membuat semangat perang pasukan Jendral Kangjo mulai turun. Tidak sedikit dari mereka yang berusaha kabur dari camp. Namun untungnya Jendral Yang berhasil memergoki dan menyadarkan mereka agar tidak menjadi pengkhianat bangsa. Esok harinya Jendral Yang mulai merancang strategi untuk mengirim sinyal kalau Benteng Hengwajin masih berdiri koko. Jika pasukan di Benteng lainnya tahu kalau 4.000 tentara Hengwajin berhasil mengusir 400.000 pasukan Kitan maka hal itu akan membuat semangat tentara lainnya menyala. Pagi harinya Jendral Yang bersama pasukannya pun melancarkan strategi itu. Beberapa pasukan ditugaskan untuk mengalihkan perhatian musuh sedangkan Jendral Yang dan pasukan kedua menuju ke puncak gunung untuk menyalakan sinyal asap. Meski mereka tetap terlibat baku hantam dengan pasukan Kitan sinyal asap itu berhasil mereka nyalakan. Kaisar Longsu yang melihat sinyal itu semakin merasa jengkel pada Benteng Hengwajin. Di lain sisi Jendral Kangjo dan pasukannya akhirnya kembali bersemangat setelah mendengar laporan dari pengintai kalau Benteng Hengwajin masih berdiri kokoh. Saking semangatnya pasukan Jendral Kangjo bahkan tidak mau tidur demi melihat datangnya pasukan Kitan. Tepat ketika matahari mulai menampakkan diri. Komandan Paya yang memimpin pasukan Kitan segera mengirimkan pasukan kavaleri pertamanya. Saat itu pasukan Jendral Kangjo langsung menggunakan senjata rahasia mereka yakni gerobak pedang. Tak disangka kombinasi ukiran dan tombak tajam yang ada pada gerobak pedang itu rupanya berhasil membuat kuda musuh berhenti mendadak. Para penunggangnya pun terlempar ke sana kemari kemudian tewas tanpa sempat menyentuh selai rambut tentara Goryo. Pertempuran pertama itu pun berhasil dimenakan Goryo secara mutlak. Kabar kemenangan pasukan Jendral Kangjo dan Benteng Heng Wajin yang masih berdiri kemudian disampaikan sendiri oleh raja kepada rakyatnya. Hal itu membuat kekhawatiran rakyat Goryo sedikit memudar. Namun tanpa diketahui siapapun malam harinya Komandan Buno tiba-tiba melancarkan strateginya sendiri tanpa izin Komandan Paya maupun Kaisar Longsu yakni menangkap Jendral Kangjo melalui jalur belakang gunung. Ketika itu Jendral Kangjo yang sedang membahas strategi dengan Hyun Won tiba-tiba mendapat laporan kalau pasukan Kitan akan menyerang perbekalan militer mereka. Jendral Kangjo lantas memerintahkan tentaranya agar pergi menjaga perbekalan militer. Saat itulah beberapa pasukan Kitan datang menyergap mereka berdua. Tahu bahwa Jendral mereka telah ditangkap Kitan para tentara Goryo pun lari tugang langgang meninggalkan kamp militer Samsu Che. Para Jendral lainnya kemudian datang memeriksa situasi. Akan tetapi mereka hanya bisa menyaksikan penderitaan Jendral Kangjo dari kejauhan tanpa berani mendekat. Sebab saat itu Jendral Kangjo telah diikat di atas bara api mau tidak mau para Jendral pun harus mundur dari medan perang. Pagi harinya Komandan Paya yang mengetahui hal itu justru memarahi Komandan Bunuh. Karena apa yang diperbuatnya itu telah membuat tentara Goryo menyebar ke benteng lainnya. Padahal tujuan Kaisar Longsu dalam perang ini adalah untuk memusnahkan tentara Goryo secara heroik. Sehingga namanya sebagai Kaisar Citan yang baru segera disegani bangsa lain. Namun karena semua sudah terlanjur terjadi Komandan Paya kemudian memerintahkan pasukannya untuk mengguru tentara Goryo yang masih dalam pelarian tersebut. Sebagian dari mereka ada yang berhasil melarikan diri ke benteng lain. Namun tak sedikit pula yang masih terus melarikan diri dari kejaran pasukan Kitan. Raja yang mendengar kabar itu tentu merasa cemas. Tapi Gamchan berhasil menenangkan Raja dengan asumsinya. Bahwasannya tentara Goryo memang sedang melarikan diri. Namun mereka belum dimusnahkan dan Kitan belum menaklukkan satu benteng Goryo sama sekali. ia yakin kalau para Jenderal Goryo bisa membalikan keadaan setelah mereka mengumpulkan semua tentara yang melarikan diri tersebut. Selain itu Gamchan juga menyarankan Raja agar tidak memberitahukan kabar kekalahan Jenderal Kangjo pada rakyatnya. Tujuannya agar rakyat tidak ketakutan kemudian mengevakuasi diri mereka ke berbagai tempat yang lebih beresiko. Alhasil Raja kemudian mengutus Kasimnya untuk memberitahu rakyat kalau tentara Goryo terus bertempur dengan Gaga. Rakyat pun kembali ke rumah masing-masing tanpa kekhawatiran. Kembali ke Kem Kitan Malam itu Jenderal Kangjo bersama Yunwon dan beberapa Jenderal yang ditangkap dibawa menghadap Kaisar Longsu Mereka disuruh memilih antara menjadi pengikut Kitan atau tetap setia pada Goryo Jika mereka ingin tetap hidup maka mereka harus berubah keberpihakan dan berjuang demi Kitan Namun jika mereka memilih tetap setia pada Goryo maka mereka akan dihabisi dan keluarga mereka juga akan diburu sampai lenyap Sayangnya Yunwon dan Jenderal lainnya memilih memihak Kitan sementara Jenderal Kangjo menolak tegas tawaran itu sembari melontarkan hinaan pada Kaisar Longsu alhasil Jenderal Kangjo pun gugur dicabik-cabik Kaisar Longsu dengan kapak Goryo yang diamanatkan Raja Yunjeng padanya kelapanya kemudian dipajang di depan tenda Kaisar Longsu usai peristiwa itu Kaisar Longsu pun segera memerintahkan pasukannya untuk mengatur jalur menuju istana dan menangkap Raja Yunjeng kebetulan diantara para Jenderal yang sekarang menjadi pengikut Kitan Yunwon lah yang benar-benar menunjukkan kesetiaannya pada Kitan ia tiba-tiba menawarkan strategi untuk membantu Kitan menaklukkan dua benteng Goryo dengan bantuan strateginya itu dua benteng Goryo akhirnya takluk di tangan Kitan kini pasukan Kitan pun hanya perlu menaklukkan satu benteng lagi yang berada di jalur menuju istana Goryo tak ingin pasukan Kitan semakin mendekati istana Pak Choi lantas meminta Gamchan agar mau membujuk Raja untuk menyerah jika Raja bersedia sujud kepada Kaisar Longsu maka peperangan bisa dihentikan dan nyawa ribuan rakyat Goryo bisa diselamatkan Gamchan yang sedari awal tidak mau menyerah pada Gitan mulai terlihat berpikir keras mempertimbangkan masalah itu namun setelah melihat semua pejabat istana sepakat menyarankan Raja agar memberikan penghormatan secara langsung pada Kaisar Longsu Gamchan pun akhirnya turut menyetujui saran mereka padahal ketika itu Raja Yanni tetap memilih melanjutkan perang demi menjaga harga diri bangsa Goryo usai rapat tersebut Raja lantas berminjang empat mata dengan Gamchan untuk menanyakan apakah Gamchan memang setuju dengan saran para pejabat tadi Gamchan pun akhirnya berterus terang yang menjelaskan kalau penghormatan Raja pada Kaisar Longsu ini akan dijadikan sebagai strategi tipuan yang hanya diketahui mereka berdua pada Kaisar Longsu yang berisi kalau Raja Hyunjong ingin memberikan penghormatan kepadanya namun dalam surat itu Gamchan tidak akan mencantumkan kata-kata yang menunjukkan kalau Raja Hyunjong dan rakyat Goryo tunduk pada Kitan selain itu selama proses diplomasi tipuan ini dilaksanakan mereka harus segera mengumpulkan para tentara Goryo yang terpencar untuk bersiap melancarkan serangan balik mendengar strategi cerdas itu Raja pun memuji Gamchan dan mengaku terkesan kepadanya akan tetapi karena strategi itu hanya diketahui mereka berdua ditambah lagi Raja sulit memilih utusan yang bisa diandalkan Gamchan pun akhirnya mengajukan dirinya sendiri dengan berat hati Raja lantas merelakan orang kepercayaannya itu berangkat ke kandang musuh ketika itu Gamchan sempat singgah ke rumahnya untuk berpamitan dengan sang istri tapi istrinya tetap bersikap ketus seakan tak peduli apakah Gamchan bisa pulang lagi ataukah tidak meski selalu bersikap dingin di depan Gamchan Nyonya Chan sebenarnya merupakan istri yang penyayang terlihat yang mencemaskan Gamchan ketika Gamchan sudah berangkat dalam perjalanannya itu Gamchan tentu melintasi benteng Sogyong benteng terakhir yang perlu ditaklukkan Kitan sebelum menuju istana di sana Gamchan memberitahu gubernur Won dan para jenderalnya kalau ia sedang dalam misi menipu Kitan jika nantinya utusan Kitan datang kesana untuk memastikan ia berharap gubernur Won bisa bekerjasama untuk menipu mereka juga yang dengan berpura-pura menyambut mereka secara istimewa di saat yang sama para jenderal di timur laut juga segera berbagi tugas setelah menerima perintah dari raja jenderal tak dan jenderal do akan berangkat dengan pasukan utama sedangkan jenderal moon yang dibekali pasukan kavaleri dikirim lebih dulu untuk melihat kondisi benteng Sogyong kemudian setelah melakukan perjalanan seharian Gamchan akhirnya tiba di Kem Kitan saat malam hari hal pertama yang dilihatnya tak lain adalah kelapa jenderal Kangjo yang dipajang di depan tenda kaisar Longsu melihat pemandangan pemandangan seram itu hati Gamchan seakan berdebar mungkin batinya juga berdoa amit amit jangan sampai kelapanya menemani kelapa jenderal Kangjo sambil berusaha setenang mungkin Gamchan kemudian menghadap kaisar Longsu untuk menyerahkan surat diplomasi penjelasannya yang disertai alasan masok akal dan sanjungan pada kaisar Longsu rupanya berhasil membuat kaisar Longsu percaya bahkan kaisar juga mau menghentikan penjarahan yang dilakukan pasukannya akan tetapi komandan payah lebih bersikap hati-hati saat berbincang empat mata dengan Gamchan ia meminta Gamchan pergi ke benteng Sogyong bersama utusan Kitan tujuannya adalah untuk menyuruh benteng Sogyong menyerah dan membuka gerbang mereka lebar-lebar jika benteng Sogyong melakukan hal itu maka Kitan akan mempercayai surat diplomasi Gamchan tadi namun jika tidak maka Kitan akan menyerang benteng Sogyong tanpa ampun ketika itu Gamchan tidak terlalu khawatir sebab ia sudah mengambil tindakan antisipasi dengan meminta kerjasama gubernur Wons yang tadi akan tetapi yang terjadi di benteng Sogyong saat ini justru di luar kesepakatan dua jenderal benteng Sogyong tiba-tiba dimasukkan ke penjara hal itu dikarenakan gubernur Won membelot memihak Kitan demi jabatan sehingga mereka yang berbeda pendapat langsung dipenjarakan seluruhnya pagi harinya gubernur Won menyambut utusan Kitan yang datang bersama Gamchan awalnya semuanya masih sesuai dengan rencana Gamchan sebelum ia mengantar surat diplomasi tapi ketika gubernur Won secara terang-terangan memberitahu utusan Kitan kalau Gamchan berniat menipu mereka saat itulah Gamchan sadar kalau gubernur Won mengkhianati Goreeo sontak Gamchan sangat murka pada gubernur Won tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa karena langsung dipukul pingsan anak buah gubernur Won dan diseret ke penjara tak lama setelah itu Gamchan diseret utusan Kitan untuk diserahkan pada Kaisar Longsu sepanjang perjalanan utusan Kitan terus menakuti Gamchan kalau ia akan dihukum Kaisar Longsu seperti Jendral Kangjo tapi belum selesai utusan Kitan itu bicara tiba-tiba nyawanya direnggut anak panah yang langsung menewaskan semua utusan Kitan dalam sekali tembakan rupanya anak panah tadi berasal dari pasukan Jendral Moon yang sedang menuju Benteng Sog Gyeong akan tetapi Gamchan yang berhasil selamat justru memilih tetap kembali ke Kitan sebab jika tidak ada satupun utusan yang kembali ke sana maka pasukan Kitan akan segera menyerbu Benteng Sog Gyeong sebelum pasukan Timur Laut tiba selain itu Gamchan juga meminta Jendral Moon agar merebut Benteng Sog Gyeong dari Gubernur Wan malam itu juga berpindah ke istana malam itu raja curhat kepada Ratu Wonjong tentang kondisi rakyatnya saat ini yang banyak pindah haluan menjadi pengikut Kitan namun bukannya memberi support Ratu Wonjong justru merasa pesimis kalau Goryo bisa memenangkan perang ini ia bahkan meminta raja agar sujud pada Kaisar Kitan sesuai saran para pejabatnya jelas hal itu membuat raja sangat marah bagaimana bisa seorang ibu negara malah memilih menyerah daripada mendoakan tentaranya supaya menang sehingga negaranya bisa merdeka awal mula Ratu Wonjong tidak sepemikiran dengan raja ini kemudian mengantarkan kita pada seorang wanita yang nantinya akan menjadi Ratu Wonjong yakni calon ratu yang akan melahirkan merupakan putri sulung gubernur Kim yang menjabat di provinsi Chungju atau Gongju perangannya yang tegak lurus dan pemberani membuatnya sering mengkritik anak pejabat yang tidak mau ikut perang bahkan ia tidak segan mengomeli ayahnya karena tidak bisa mengatur pejabat daerah yang ada di bawahnya intinya calon Ratu Wonjong ini lebih sepemikiran dengan Raja Hyunjong daripada Ratu Wonjong di lain sisi kita juga diperlihatkan pada pejabat bawahan gubernur Kim yang paling susah diatur dia bernama Pak Jin ia pernah kehilangan putra pertamanya karena dikirim ke medan perang kali ini putra keduanya juga berakhir tewas di tangan pasukan Kitan dan dipulangkan dalam kondisi tubuh tak utuh lantas apakah kehilangan dua putra akan membuatnya menjadi pejuang hebat Goreo kita lihat nanti kita kembali ke arah Kitan dulu ketika itu Kaisar Longsu mulai merasa ditipu oleh Gamchan karena utusannya belum ada yang kembali tak ingin kehilangan kesempatan Kaisar Longsu lantas mengerahkan pasukannya untuk menyerbu benteng Sogyong saat itu juga namun baru saja beberapa langkah berjalan tiba-tiba Gamchan datang menghentikan mereka dengan menunjukkan surat penyerahan diri secara resmi yang dibuat gubernuruan Gamchan pun berhasil mencegah Kaisar Longsu memberangkatkan pasukannya ke benteng Sogyong Rupanya Kaisar Longsu sangat mementingkan bagaimana namanya tertulis dalam sejarah ia tidak ingin dikenal oleh keturunannya maupun bangsa lain sebagai Kaisar tiran yang rakus kekuasaan gara-gara tetap menyerbu Goryo yang sudah menyerah meski demikian Komandan Paya tetap merasa curiga tanpa sepengetahuan Kaisar ia pun mengutus beberapa pengintai untuk memeriksa keadaan benteng Sogyong sekali lagi malam itu para pengintai Kitan akhirnya melihat pasukan utama dari timur laut tiba di benteng Sogyong meski sebagian pengintai berhasil dihabisi Jenderal Moon pengintai lainnya tetap berhasil kembali ke kem Kitan dan melaporkan masalah itu sontak Komandan Paya segera memerintahkan komandan lainnya untuk bersiap menyerbu benteng Sogyong saat itu juga ia sendiri kemudian pergi memeriksa Gam Kitan melihat Gam Kitan sudah tak ada di tempatnya Komandan Paya lantas memerintahkan beberapa tentaranya untuk menangkap Gam Kitan hidup-hidup rupanya Gam Kitan sudah berniat kabur dari kem Kitan saat melihat tentara Kitan memburunya Gam Kitan pun segera menerobos gerbang dan memacu kudanya segencang mungkin akan tetapi nyawa Gam Jan berhasil terselamatkan lagi kali ini penyelamatnya adalah Jendral Jang dan pasukannya yang sedang dalam pelarian dan tak sengaja melihat kejadian itu Kaisar Ronsu yang baru sadar kalau ia telah ditipu akhirnya menjadi sangat murka ia pun memerintahkan Komandan Paya untuk menyerbu benteng Sogyong dan melumat siapapun yang ada di sana sementara itu pasukan utama timur laut yang sudah tiba di benteng Sogyong hanya bisa menggelandang di depan benteng karena tidak diizinkan masuk oleh Gubernur Won mau tidak mau mereka harus tetap bersiap melawan pasukan Kitan yang sebentar lagi akan tiba di sana akan tetapi salah satu Jendral di dalam benteng tiba-tiba membukakan gerbang untuk mereka tanpa basa-basi lagi Jendral Moon lantas menghabisi Gubernur Won dan semua pejabat pengkhianat yang ada di sana bahkan kelapa mereka langsung dipajang di depan benteng dengan cap pengkhianat komando pertahanan benteng Sokyong kemudian diambil alih para Jendral Timur Laut Gam 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 yang mengetahui hal itu lantas meminta Jendral Jang dan pasukannya agar pergi ke istana untuk melibungi raja tentu Jendral Jang sangat menyetujui saran itu sebab selama ini ia dan pasukannya hanya sibuk mencari tempat aman ketika benteng yang dituju runtuh mereka lari ke benteng lainnya dan terus menerus seperti itu baru ketika tak sengaja berpapasan dengan tentara kita mereka terpaksa bertarung demi bertahan hidup sehingga bisa dibilang kalau Jendral Jang ini adalah jendral yang paling hafal jalur evakuasi dari setiap benteng goreo tak lama kemudian Gam tiba di istana dan langsung menyampaikan kabar gembira atas keberhasilan misi rahasianya bersama raja ia juga menjelaskan kepada para pejabat istana tentang strategi tipuan yang telah ia lakukan dengan keberhasilan itu raja kemudian menegaskan kepada semua pejabatnya bahwa goreo tak akan menyerah sama sekali bahkan raja mengatakan kalau ia bertekad memenangkan perang ini demi menyelamatkan harkat dan martabat anak cucu mereka mau tidak mau semua pejabat istana akhirnya mematuhi keputusan raja malam harinya gamchan pulang ke rumah sambil tersenyum minta makan meski hatinya merasa lega melihat suaminya pulang dengan selamat nyonyacan tetap bersikap ketus hingga mengatai gamchan seperti hewan ternaknya tapi saat itu gamchan sudah menyadari sifat asli nyonyacan sehingga ia menganggap ejekannya sebagai candaan biasa dalam rumah tangga sin kemudian berpindah ke medan perang ketika itu pasukan kitan yang dipimpin komandan bunuh sudah mulai menyerang sisi utara benteng sogyong sedangkan komandan paya dan kaisar longsu masih memantau benteng sogyong dari arah berbeda para jenderal di benteng sogyong kemudian memutuskan untuk mengirim jenderal moon serta pasukan kavalerinya agar memberangus pasukan kitan yang ada di utara benteng singkat waktu ketangkasan jenderal moon yang tidak perlu dipertanyakan lagi akhirnya memberi kabar kemenangan bagi goreo bahkan jenderal moon dan jenderal do berhasil mendapatkan kemenangan beruntung secara bergantian sementara itu jenderal yang akhirnya bisa mendapat banyak informasi dari pertemuannya dengan sogyong tidak hanya tentang kematian jenderal kangjo saja tapi juga tentang keadaan setiap benteng goreo yang telah ditaklukan kitan dari informasi itu jenderal yang lantas memutuskan untuk menyerang kitan dari belakang yakni merebut benteng guakju yang saat ini menjadi pijakan pasukan kitan sekaligus tempat mereka menyimpan perbekalan dan amunisi jika ia berhasil merebut benteng guakju maka pasukan kitan akan terkepung dari dua arah apabila sudah seperti itu pilihan yang kitan miliki hanyalah mundur dari medan perang sayangnya wakil jenderal yang tidak sependapat dengan rencananya itu sehingga jenderal yang hanya berangkat dengan 700 tentara dan harus mengumpulkan tentara gorio yang sedang terpencar saat ini sebelum merebut benteng guakju akan tetapi saat jenderal yang masih berupaya mengumpulkan pasukan jenderal moon yang masih terus mencicil pasukan kitan justru mengalami kekalahan pasukan kavalirinya dikabarkan lenyap dan jenderal moon sendiri sedang diburu pasukan kitan tentu para jenderal yang ada di benteng sok yung sangat terguncang sebab jenderal moon yang track rekordnya selalu menang dalam setiap peperangan dengan jurchen justru kalah di tangan pasukan kitan merasa tak ada harapan lagi jenderal tak justru melarikan diri meninggalkan benteng sok yung sedangkan jenderal do akhirnya ditawan kitan gara-gara dibohongi jenderal tak langsung merasa lemas tanpa adanya satu jenderal yang memimpin benteng sok yung saat ini bisa dibastikan kalau tak lama lagi benteng sok yung akan jatuh ke tangan kitan untuk mengantisipasi serbuan kitan raja lantas mengevakuasi seluruh keluarga pejabat istana dari ibu kota sementara jenderal yang telah ditemukan selamat akhirnya bergabung dengan pasukan jenderal jeng mereka ditugaskan untuk menghambat pasukan kitan di jalur lain antara sok gyeong dan istana malam harinya pertempuran di benteng sok gyeong pun akhirnya pecah meski hanya tersisa segelintir pasukan dan dipimpin para jenderal dadakan rupanya benteng sok gyeong masih sanggup menahan serangan kitan hal itu membuat kaisar long su sangat marah namun kaisar long su tidak memerintahkan serbuan penuh ke benteng sok gyeong karena akan banyak membuang waktu ia justru memutuskan untuk menyerbu istana goryeo dan menangkap raja hyonjong tanpa menunggu benteng sok gyeong takluk pagi harinya 200 ribu pasukan kitan pun bertempur dengan pasukan jenderal moon dan jenderal jang yang menjaga jalur menuju istana tapi karena kitan terus mengirim pasukannya tanpa henti hingga malam hari akhirnya jenderal moon dan jenderal jang pun terpaksa mundur dari medan perang namun dalam pelarian menuju istana mereka tetap dikejar pasukan kitan dari belakang mendengar kabar itu ratu wongjong beserta para pejabat istana segera bersiap untuk melarikan diri saat itu juga akan tetapi raja tiba-tiba meminta kasimnya membawa segel istana sedangkan raja sendiri memilih mengunci pintu di kamarnya seorang diri rupanya saat itu raja berniat untuk bundir daripada menyerahkan diri pada kitan gamchan yang mengetahui hal itu dari kasim raja segera mendobra kamar raja dengan bantuan seorang pengawal istana untungnya raja belum mengambil nyawanya sendiri ia kemudian memeluk gamchan sambil menangis terseduh-seduh sedangkan gamchan berusaha menenangkan dan meyakinkan raja agar terus berjuang meski saat ini yang harus dilakukan raja hanyalah melarikan diri dari istana terlebih dahulu singkat waktu pasukan kitan akhirnya tiba di istana tapi saat itu raja telah meninggalkan istana bersama ratu wonjong dan para pejabat istana dengan dikawal jenderal moon dan jenderal jeng sementara gamchan sendiri memilih tinggal di istana untuk mengulur waktu pasukan kitan mengejar raja malam itu situasi istana gorio menjadi kacau balau semua orang yang ada di sana dihabisi di tempat dan para wanita dijadikan tawanan pasukan kitan juga mencari raja hyonjong di seluruh sudut istana namun melihat seorang berjubah raja gorio melarikan diri dengan berkuda komandan paya segera melakukan pengejaran untungnya gamchan berhasil selamat setelah meninggalkan jubah raja dan kudanya di tengah jalan sadar kalau gamchan menipunya lagi komandan paya pun menjadi sangat marah ia kemudian memerintahkan pasukannya untuk menjarah apapun yang ada di ibu kota barang-barang berharga dan para wanita pun menjadi target utama penjarahan tersebut bahkan nyonya can juga tertangkap menjadi tawanan kitan kita pindah dulu ke tempat lain ketika itu jendral yang bersama 1700 pasukan yang telah ia kumpulkan berencana untuk segera merebut benteng guagju namun karena pasukan kitan yang menjaga benteng itu berjumlah 4 kali lipat dari pasukannya jendral yang lantas melancarkan strategi khusus agar tidak terbaca musuh yaitu mengutus sok kyung dan beberapa tentara untuk berpura-pura tertangkap sehingga mereka bisa memasuki benteng guagju setelah sok kyung dan pasukannya berada di dalam esok harinya jendral yang dan pasukannya pun berangkat menyerbu benteng guagju setibanya di depan benteng guagju jendral yang pun segera menembakkan panah sinyalnya seketika itu juga pertempuran kembali dimulai pasukan jendral yang terus menembakkan panah mereka untuk mencicil pasukan kitan dari luar benteng sedangkan sok kyung dan pasukannya segera menghajar pasukan kitan dari dalam benteng kemudian membukakan gerbang untuk pasukan jendral yang 6.000 pasukan kitan akhirnya musnah di tangan 1700 pasukan gorio bahkan 3 komandan kitan yang berusaha kabur dari benteng berhasil dihabisi jendral yang sendirian dengan kemenangan ini maka benteng guagju kembali dikuasai gorio akan tetapi jendral yang tidak akan diam di tempat untuk menjaga benteng tersebut ia justru ingin segera mengumpulkan tentara gorio yang terpencar lebih banyak lagi kemudian bersiap melancarkan serangan balik sementara itu kaisar longsu dan para komandan kitan sangat terkejut mendengar kabar direbutnya benteng guagju asalnya benteng guagju adalah jalur mereka untuk pulang ke kitan komandan paya dan komandan buno kemudian terlibat perdebatan antara menarik mundur pasukan mereka atau tetap bergerak memburu Raja Yonjong akan tetapi kaisar longsu akhirnya lebih menyetujui saran komandan bunuh jika mereka berhasil menangkap Raja Yonjong maka jalan pulang mereka juga akan terbuka dengan sendirinya di lain di lain sisi Pak Jin yang mendengar kabar bahwa Raja sedang melarikan diri berniat untuk menyusulnya ketika itu Raja tidak bisa singgah dimanapun dengan tenang ia bersama pengawalnya terus berjalan setiap waktu sembari membopong Ratu Wonjong yang sedang hamil tua namun tujuan Pak Jin menyusul Raja ternyata bukan untuk ikut mengawal Raja melainkan untuk menghabisi Raja yang ia anggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kematian dua putranya terlihat si bocah tuan akal itu bersama beberapa anak buahnya terus memantau pergerakan Raja dari kejauhan sambil menunggu momentum barulah ketika Raja berisi rehat dan kurang penjagaan Pak Jin dan anak buahnya pun segera mengepung Raja untungnya saat Pak Jin hendak menebas Raja Jenderal Moon dan pasukannya datang menghentikan mereka tapi Pak Jin berhasil lolos meskipun terkena anak panah selesai kejadian itu Raja dan pengawalnya menjadi semakin waspada dan tidak bisa berlama-lama untuk istirahat lagi malam harinya Raja beristirahat di salah satu rumah terbengkalai ketika itu ada beberapa warga setempat yang mengetahui kalau Raja singgah di desa mereka meski hidup serba kekurangan para warga tadi masih rela menyuguhkan makanan terakhir mereka untuk Raja Ratu dan para pengawalnya hal itu tentu membuat Raja sangat terharu namun usai menyantap hidangan Raja menerima keluhan dari dua warga desa tersebut rupanya kemiskinan yang mereka alami disebabkan oleh kepala desa mereka sendiri semua warga desa di sana dijadikan buruh paksa dengan upah minimum lalu jika mereka gagal panen maka mereka harus membayar ganti rugi sahaja itu kepala desa mereka juga memperlakukan riba dengan bunga yang sangat tinggi ketika mereka sudah tidak sanggup membayar bunga tersebut maka putri mereka direnggut paksa oleh kepala desa mengetahui fakta itu Raja pun menjadi sangat marah namun sayangnya saat ini tidak ada yang bisa Raja lakukan untuk memperbaiki masalah itu kita berpindah sebentar ke ibu kota siang itu Hyunwon ditugaskan Kaisar Longsu untuk menakuti rakyat Goryu dengan menggunakan Jendral Do sebagai contoh bagi mereka yang berniat melawan Kitan akan tetapi saat ia hanya berdua saja dengan Jendral Do di salah satu rumah warga tiba-tiba Jendral Do menyerangnya pedang Hyunwon pun berhasil direbut Jendral Do hingga akhirnya Hyunwon tewas seketika Jendral Do sendiri kemudian tewas dengan puluhan tombak tentara Kitan yang mengepungnya begitulah nasib akhir tentara Jendral Setia dan Jendral Pengkhianat Bangsa perbedaan yang sangat mencolok untuk mengetahui mana yang ke surga dan mana yang ke neraka sementara di lain sisi Jendral Yang dan Gamchan rupanya bertemu di Benteng Sogyong dan mengadakan rapat bersama para Jendral lainnya disana mereka bergabung menjadi satu pasukan besar kemudian Jendral Yang membahas taktik serangan yang rencananya akan dilakukan saat Kitan pulang ke kampung halaman mereka menurut Jendral Yang pasukan mereka hanya bisa menyerang Kitan di jalur Benteng Guakju lokasi itulah yang lebih menguntungkan pihak Goreo karena dikelilingi bukit-bukit dan pasukan Kitan hanya bisa melalui lembah sempit dengan barisan panjang namun bagi Gamchan strategi pertama yang perlu mereka lancarkan adalah bagaimana membuat Kitan pulang dan memilih jalur Benteng Guakju Jendral Yang dan Gamchan kemudian melanjutkan perbincangan itu berdua dimana Gamchan lagi-lagi mengajukan dirinya untuk mengambil resiko ia berniat untuk melakukan diplomasi rahasia dengan Komandan Paya yang bertujuan untuk meyakinkan Kaisar Longsu agar menarik mundur pasukannya singkat waktu Gamchan pun bertemu dengan Komandan Paya di suatu tempat dari negosiasi itu Komandan Paya sepakat akan meyakinkan Kaisar Longsu agar menarik mundur pasukannya dan pulang ke Kitan akan tetapi Komandan Paya memberi syarat supaya Gamchan juga meyakinkan Raja Yonjong agar bersujud pada Kaisar Longsu di Kitan nanti dan untuk saat ini Gamchan harus datang ke istana sembaring membawa surat diplomasi gencatan senjata terlebih dahulu tanpa mereka sadari pertemuan itu rupanya diketahui oleh Komandan Buno baru saja dua jenderal yang mengawal Gamchan kembali ke Benteng Sogyong untuk melapor pada jenderal yang tiba-tiba Gamchan ditangkap Komandan Buno saat Gamchan diseret melalui ibu kota Nyonya Chan pun melihatnya dengan penuh kecemasan untungnya setibanya dihadapan Kaisar Longsu Gamchan tidak jadi dihabisi saat itu juga sebab Komandan Buno ingin mengintrogasinya tentang pembicaraan apa yang Gamchan bahas dengan Komandan Payat tadi alhasil Gamchan yang awalnya untung tidak dihabisi malah jadi buntung karena dihajar habis-habisan oleh anak buah Komandan Buno esok harinya Nyonya Chan berhasil dipilih tentara Kitan untuk melayani Gamchan ia kemudian memasuki ruang tahanan dengan hati berdebar-debar dan saat melihat Gamchan terkapar bersimbah cairan merah ia pun tak kuasa menahan air matanya lagi malam harinya Nyonya Chan yang merasa putus asa akhirnya meminta pada Komandan Paya agar ia dan suaminya dihabisi saja daripada dikuliti dagingnya setiap hari tapi Komandan Paya ternyata memilih menyembunyikan mereka dari Komandan Buno maupun Kaisar Longsu Sin berpindah ke tempat lain ketika itu Raja tampak lesu karena terus memikirkan kesengsaraan rakyatnya yang diakibatkan oleh para penguasa daerah Tentu Jenderal Moon dan Jenderal Jang berupaya menghibur Raja Namun tiba-tiba tiga lurah daerah tersebut menghampiri mereka dan menyuruh warganya menyerbu Raja Raja lantas hanya mengirim Jenderal Moon saja untuk menghadapi mereka Melihat ketangkasan Jenderal Moon para lurah tadi akhirnya lari terbirit-birit Dari pengakuan warga yang dikalahkan Jenderal Moon tadi rupanya mereka hanya dipaksa untuk menangkap Raja karena akan diserahkan ke Kitan orang yang membuat para lurah tadi mengkhianati Raja tak lain adalah Pak Jin gagal untuk yang kedua kalinya membuat Pak Jin semakin tidak sabar lagi untuk menghabisi Raja Kali Kali ini ia mengerahkan pasukan warga lebih banyak lagi untuk menangkap Raja Raja pun terkebung oleh rakyatnya sendiri di desa yang sedang dilaluinya Seketika itu juga baku hantam antara pengawal Raja dengan warga setempat menjadi tak terelak lagi pemandangan saling menghabisi antara rakyat dan pengawalnya ternyata membuat Raja tidak tahan lagi ia pun menyuruh semua orang berhenti bertarung kemudian secara perlahan Raja berusaha menyadarkan mereka ia meminta maaf kepada rakyatnya karena tidak tahu penderitaan yang mereka rasakan selama ini rasa sedih yang tercurah dari air matanya karena turut simpati dengan penderitaan rakyat akhirnya berhasil membuat mereka meletakkan senjata dan bersujud kepada Raja kepedulian seperti itulah yang dibutuhkan rakyat sebuah negara jika penderitaan yang mereka alami tidak pernah diperhatikan oleh para penguasa maka kemarahan dan keputusasaan mereka akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab tentunya demi kepentingan mereka sendiri ketika itu para lurah datang untuk mengalihkan perhatian raja sementara Pak Jin bersiap memanah raja dari arah lain untungnya luka di bahu Pak Jin karena terkena panah tempoh hari masih belum sembuh sehingga ia kesulitan menarik busurnya dan urung menembakkan panahnya terlebih ketika pasukan lain yang dipimpin jenderal Gong Jin datang menghampiri raja dan membubarkan semua orang jenderal Gong Jin ini dulunya pernah diasingkan oleh raja Mok Jong tapi ia dipanggil kembali oleh raja Yeon Jong untuk membantu memperkuat pasukan Gurryo saat itu jenderal Gong Jin datang menyusul raja setelah ia singgah dari benteng Sokyong ia pun memberitahu raja kalau pasukan jenderal yang telah berhasil merebut benteng Guakju dan sedang bersiap untuk melancarkan serangan balik saat Kitan mundur dari Goryo Untuk mensukseskan rencana itu jenderal Gong Jin lantas ditugaskan untuk meminta surat diplomasi dari raja seperti yang direncanakan Gamchan karena rencana itu disepakati Gamchan dan jenderal yang raja pun tidak ragu-ragu untuk segera membuatkan surat diplomasi tersebut kemudian jenderal Gong Jin mengajukan dirinya sendiri untuk menjadi utusan yang akan mengantar surat diplomasi itu yang meninggalkan pasukannya untuk mengawal raja dan hanya berangkat menemui Kaisar Longsu seorang diri semua itu ia lakukan untuk menembus dosanya sekaligus ungkapan terima kasihnya kepada raja karena telah diberi kesempatan berjuang demi Goryo tak tak berselang jenderal Gong Jin akhirnya tiba dihadapan Kaisar Longsu akan tetapi surat diplomasi yang dibawanya ternyata gagal meyakinkan Kaisar Longsu untuk menarik mundur pasukannya dengan penuh amarah Kaisar Longsu justru memerintahkan pasukannya untuk bersiap ke selatan demi menangkap Raja Hyunjong di lain sisi Raja yang tidak kunjung mendapat kabar karena jenderal Gong Jin ditangkap akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pelarian namun kali ini Raja meminta Ratu Wonjong agar pergi ke rumah keluarganya tujuannya untuk mengamankan penerusnya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah berpisah jalan Raja kemudian menyuruh semua pengawalnya untuk melepaskan baju zirah mereka supaya tidak terlihat mencolok sehingga mereka bisa bergerak lebih aman setelah mendaki gunung dan melewati lembah perbukitan selama berhari-hari mereka pun akhirnya tiba di Provinsi Chungju Gubernur Kim beserta keluarganya pun menyambut Raja dengan penuh kehangatan disinilah calon Ratu Wonsong kemudian memanfaatkan kesempatan dengan alasan kalau Raja tidak mengenakan pakaian yang layak ia lantas berpura-pura diutus Gubernur Kim agar membuatkan pakaian baru untuk Raja setelah mengukur tubuh Raja barulah calon Ratu Wonsong memberitahu Raja kalau ia sudah menjadi milik Raja sepenuhnya sebab dalam tradisi Goreo jika seorang pejabat mengirim putrinya untuk membuatkan pakaian untuk Raja maka putrinya itu menjadi salah satu permaisuri Raja dan mulai detik ini kita sebut saja putri sulung Gubernur Kim ini sebagai permaisuri Wonsong Raja yang baru mengetahui hal itu tentu segera menolak dan berniat menghukum Gubernur Kim sontak permaisuri Wonsong menangis di hadapan Raja dan mengaku kalau semua itu adalah idenya sendiri ia juga menjelaskan kepada Raja kalau tujuannya menawarkan diri sebagai permaisuri memang untuk membantu ayahnya agar mendapat promosi namun ia melakukan semua itu agar ayahnya yang tegak lurus berjuang demi Goreo bisa memiliki kuasa untuk mengatur pemerintahan lokal yang selama ini tidak bisa ia kendalikan hanya itu permaisuri Wonsong mengaku kalau ia juga sangat ingin mengubah Goreo jika ia terlahir sebagai lelaki maka ia akan berjuang hebat seperti para jenderal dan pejabat istana tapi karena ia terlahir sebagai wanita cara tadilah yang hanya bisa ia pikirkan mendengar penjelasan itu Raja pun mengampuni perbuatan permaisuri Wonsong namun untuk saat ini Raja belum bisa membawanya karena masih dalam pelarian di pagi harinya Raja kembali melanjutkan perjalanan bersama para pengawalnya mereka dibekali kuda oleh Gubernur Kim supaya lebih cepat menjauhi kejaran Kitan selain itu Gubernur Kim juga menyerahkan sebuah surat kepada Raja apakah isi surat itu kita lihat nanti Kali ini kita berpindah dulu ke arah Kaisar Longsu hari itu Komandan Paya ternyata berhasil meyakinkan Kaisar Longsu untuk menarik mundur pasukannya sebab jika mereka tetap melanjutkan invasi maka pasukan mereka akan semakin terkepung di kandang Goryo Kaisar Longsu juga tidak akan dipermalukan bangsa lain karena ia memiliki surat diplomasi yang bisa digunakan untuk menutupi kekalahan mereka saat ini untuk membuat rumor kalau Kaisar Longsu menang atas Goryo dan dianggap sebagai Kaisar yang memiliki belas kasihan istana Goryo pun ditinggalkan dalam kondisi dilalap si jago merah dengan perginya pasukan Kitan Gamchan dan istrinya pun berhasil selamat meskipun sempat dikelilingi api di halaman istana sementara itu kabar pulangnya Kitan melalui jalur yang diharapkan akhirnya membuat Jendral Yang bergegas untuk melancarkan penyergapan tepat ketika pasukan Komandan Buno melintasi Ngarai Kuiju panah sinyal pun dilesatkan Jendral Yang seketika itu juga seluruh pasukannya menghujani pasukan Komandan Buno dengan anak panah Komandan Buno beserta 10.000 pasukannya pun musnah dalam sergapan tersebut tak cukup sampai di situ pasukan Jendral Yang juga memblokir jalur pulang Kitan sehingga pasukan Kitan yang berusaha menyeberang melalui bukit juga ditumpas habis sampai sampai setiap kali mendengar suara panas sinyal para tentara Kitan langsung gemetar ketakutan sebelum akhirnya tewas tanpa perlawanan sergapan demi sergapan tersebut juga bertujuan untuk menyelamatkan para tawanan mereka yang berhasil diselamatkan kemudian diamankan di benteng Heng Wajin peristiwa itu tentu memantik kemarahan Kaisar Longsu sehingga sebelum menyeberangi perbatasan Kaisar Longsu bertekad untuk mencabik-cabik Jendral Yang dengan tangannya sendiri ia pun memerintahkan Komandan Paya untuk membuat jebakan demi menangkap Jendral Yang hidup-hidup tak lama kemudian beberapa tentara Kitan dikirim bersama tawanan terakhir yang mereka miliki tapi karena hanya 10 tentara yang mengawal tawanan Jendral Yang segera memahami kalau Kitan sedang berusaha menjebak pasukannya meski demikian Jendral Yang tetap memerintahkan pasukannya untuk menyelamatkan tawanannya tersebut ia lantas menyerahkan busur panahnya pada Sokyung yang artinya mereka akan menjebak balik tentara Kitan dengan strategi dua sisi Jendral Yang dengan setengah pasukannya kemudian menyelamatkan para tawanan dan pergi bersembunyi ketika pasukan Kitan lainnya datang Sokyung lantas menembakkan panah sinyal sehingga dikira sebagai Jendral Yang pasukan Kitan pun mengejar Sokyung ke arah lain hingga akhirnya mereka pun tewas terkena ranjau darat dan serbuan panah pasukan Sokyung namun setelah keberhasilan misi pembebasan tawanan terakhir itu mereka langsung dihadapkan dengan misi utama yakni menghadang pasukan utama Kitan saat itu Jendral Yang Jendral Yang dan pasukannya sempat ditawari Kaisar Longsu agar mau menjadi pengikutnya tapi dengan tegas Jendral Yang memerintahkan pasukannya untuk menghadapi pasukan utama Kitan yang berjumlah seratus kali lipat dari pasukannya ia berharap semua pasukannya terus mendekat maju sampai mendapatkan kepala Kaisar Longsu dan pertempuran pun akhirnya dimulai 3.000 infanteri pertama Kitan lenyap oleh 1.000 pasukan Jendral Yang 3.000 infanteri Kitan berikutnya juga musnah dengan kebrutalan Sokyung baru pada serangan 3.000 infanteri ketiga pasukan Jendral Yang mulai kewalahan dan baju zirah mereka juga mulai rusak bahkan Sokyung sempat tak sadarkan diri sedangkan Jendral Yang terkena puluhan anak panah dan belati yang membuat tangan kanannya lumpuh seketika meski demikian Jendral Yang tetap berusaha mendekati Kaisar Longsu dan membidikan panahnya dengan mulut sekalipun ketika itu pasukan infanteri Kitan mulai ketakutan bahkan Komandan Paya juga mulai ketar-ketir dan segera memerintahkan pasukanya untuk melindungi Kaisar Longsu tapi Jendral Yang tetap mendekat sambil menghitung jarak jangkau untuk memanah Kaisar Longsu Sokyung juga terus menghajar infanteri Kitan yang menghadang meski hanya bermodal gigi dan kuku hal itu membuat Kaisar Longsu akhirnya terpaksa harus memerintahkan pemanahnya untuk menghujani Jendral Yang dan Sokyung dengan anak panah akan tetapi keduanya tewas setelah pemanah Kitan menembakkan panah mereka yang ketiga riwayat Jendral Yang dan Sokyung pun akhirnya berakhir di titik ini keduanya tewas dalam kondisi tetap berdiri tegak dan tubuh mereka seolah menjadi landasan anak panah pasukan Kitan Keperangan ini kemudian menjadi kabar baik dan kabar buruk bagi semua orang di Golio kabar baiknya upaya Jendral Yang dan pasukannya itu telah berhasil mengusir Kitan dan menyelamatkan puluhan ribu tawanan sedangkan kabar buruknya Gorio kembali kehilangan salah satu Jendral dan pasukan terbaiknya Sin berpengar Shin berpengar Sin berpindah pada raja para penguasa lokal terlebih dulu bertepatan dengan itu jenderal sojin melaporkan kabar mundurnya kitan pada raja ia juga meminta supaya raja segera kembali ke istana dan mengenakan jubah istana baru buatan permaisuri wonsong raja pun mengenakan jubah barunya dan bergegas ke istana setibanya di ibu kota raja menyaksikan kondisi rumah dan pekarangan rakyatnya hancur berantakan kemudian saat tiba di istana dan melihat semua bangunan lebur menjadi abu raja pun tak kuasa lagi menahan tangisnya di lain sisi perasaan ratu wonsong juga hancur karena ia menerima kabar buruk calon putra mahkota yang ada di kandungannya ternyata telah kehilangan nyawa hal itu tentu membuat ratu wonsong sangat terpukul ia menangis terseduh-seduh sembari meluk calon putra mahkota yang sudah meninggal dunia beberapa minggu kemudian raja hyonjong perlahan mulai memperbaiki keadaan dan tinggal di istana sepundar para jenderal dan pejabatnya yang masih hidup diangkat sebagai pejabat istana seluruhnya untuk mengisi kekosongan jabatan sementara namun keputusan raja mengangkat jenderal tak sebagai pejabat istana menuai perdebatan diantara pejabat lainnya jenderal Choi adalah orang yang paling menolak keras jenderal tak menjadi pejabat serta mendesak agar diberi hukuman mati karena faktanya jenderal Choi dan jenderal Kim terpaksa berjuang mempertahankan benteng sogyong saat jenderal tak melarikan diri sayangnya raja memilih mengampuni jenderal tak dan siapapun yang melakukan kesalahan saat peperangan terjadi sebab raja juga merasa bersalah telah melarikan diri dari istana sehingga rakyat yang ia tinggalkan mengalami penderitaan berat mau tidak mau para pejabat istana hanya bisa menerima keputusan raja tapi terus membicarakan masalah itu di belakang raja bahkan jenderal Choi Jin sampai menghubungi gamchan yang baru saja pulih agar segera kembali ke istana serta meyakinkan raja untuk menarik keputusannya tersebut sementara itu raja berusaha menenangkan hati ratu Wonjong yang masih merasa bersedih meski tidak bisa dipungkiri kalau raja juga merasa kehilangan putranya raja tetap memberi semangat pada ratu Wonjong agar mau bangkit bersama alhasil ratu Wonjong pun mulai bisa menerima kenyataan dan tidak terlihat sedih lagi tapi tiba-tiba mereka berpapasan dengan rombongan gubernur Kim ternyata gubernur Kim dan keluarganya pindah ke ibu kota atas panggilan raja sebab raja akan mengangkatnya sebagai menteri hukum ketika itu ratu Wonjong belum tahu kalau putri sulung gubernur Kim sudah menjadi permaisuri raja bahkan ratu Wonjong juga tidak tahu kalau jubah yang dikenakan raja adalah buatan permaisuri Wonjong tentu raja memang belum memberitahu ratu Wonjong kalau ia sudah punya istri baru jika raja tergesa-gesa memberitahu ratu Wonjong maka hancurnya perasaan ratu Wonjong akan berlipat-lipat janda eh berlipat-lipat ganda setibanya di istana gubernur Kim langsung menduduki posisi menteri hukum dan dari sini biar mudah mengingat kita sebut saja menteri Kim dengan dukungan menteri Kim raja pun kembali menegaskan tentang rencananya menundukkan para penguasa lokal tapi disinilah pertentangan antara raja dengan Gamchan terjadi sebab Gamchan yang awalnya merupakan pejabat yang paling dipercayai raja justru menentang keras keputusan raja itu bahkan setelah rapat dibubarkan raja dan Gamchan masih terlibat perdebatan sebenarnya tujuan keduanya sama yaitu untuk mengantisipasi jika kita melakukan invasi lagi hanya saja sudut pandang raja untuk menanggulangi masalah itu adalah dengan menaklukkan penguasa daerah supaya semua rakyat Goryo bersatu menentang Kitan bukan menentang raja mereka sendiri sedangkan dari sudut pandang Gamchan raja perlu fokus untuk menanggulangi perpecahan yang mungkin akan muncul akibat keputusannya memaafkan Jendral Tak selain itu raja juga perlu mendahulukan rekrutmen militer untuk mengimbangi kekuatan militer Kitan tapi dari dua sudut pandang itu keduanya justru sama-sama keke ingin mendahulukan rencana masing-masing sebagai pihak yang lebih berkuasa tapi tetap memegang teguh prinsip kebijaksanaan raja kemudian mencari dukungan dari para pejabatnya yang terlihat masih kebingungan memihak sisi yang mana kemudian pada rapat berikutnya raja kembali menegaskan kalau ia tetap melanjutkan rencana reformasinya meski hanya dengan bantuan pejabat yang memihaknya scene kemudian beralih pada Pak Jin saat itu Pak Jin sedang curhat kepada keponakannya perihal kematian dua putranya yang membuatnya sangat membenci raja dengan alasan itu Pak Jin sangat bertekad untuk membalas jendam kepada raja namun karena belum memiliki rekan yang sepemikiran Pak Jin kemudian mengadopsi keponakannya tersebut sebagai putra angkatnya tak lama berselang keduanya menerima surat dari mata-mata mereka di istana di mana surat itu berisi tentang rencana raja menundukkan para penguasa lokal esok harinya Pak Jin lantas mengumpulkan semua penguasa lokal dan menghadap ke ketua mereka namanya Tuan Kang pemimpin dari klan Kang yang merupakan salah satu klan yang paling berpengaruh sejak Goryu belum didirikan oleh Raja Taejo di sana Pak Jin mengadukan rencana raja menundukkan para penguasa lokal kemudian ia meminta Tuan Kang agar merekomendasikan dirinya menjadi pejabat istana demi menghentikan rencana raja permintaan itu pun segera disetujui Tuan Kang dan rekomendasi Pak Jin menjadi pejabat istana sedang dalam proses kembali ke arah raja hari itu raja sedang mendoakan para tentara yang gugur bersama keluarga mereka namun tiba-tiba keluarga para jenderal memohon kepada raja agar menghukum jenderal Tak mereka mengaku tidak bisa mengikhlaskan suami mereka yang telah gugur sebelum jenderal Tak dihukum mati dari situ raja mulai ragu apakah keputusannya mengampuni siapapun yang bersalah selama peperangan adalah keputusan yang salah akan tetapi permaisuri Wonsong tiba-tiba menemui raja saat raja dalam perjalanan pulang dari kuil mendengar curhatan raja tentang masalah itu permaisuri Wonsong lantas mendukung raja agar terus maju bagi permaisuri Wonsong raja telah membuat keputusan yang benar sebab keputusan yang benar pasti tak akan berjalan mulus melainkan selalu memiliki hambatan dan banyak penolakan sebagaimana yang sedang dialami raja saat ini jika raja menyerah maka ia tidak akan tahu apakah keputusannya itu benar ataukah salah jadi raja harus tetap melanjutkan rencananya sampai raja tahu mana yang benar dan mana yang salah dari situ akhirnya raja kembali bersemangat dan yakin untuk melanjutkan rencananya setibanya di istana raja kembali berusaha meminta Gamchan agar membantu rencananya terlebih dahulu akan tetapi Gamchan tetap menolak membantu raja meskipun raja memintanya lagi dan lagi hal itu membuat raja sangat marah sampai-sampai raja akhirnya memutuskan untuk memecat Gamchan tak cukup sampai disitu salah satu orang yang juga menentang keputusan raja ternyata adalah ratu Wonsong sendiri ia juga mendesak raja agar membatalkan rencananya menundukan para penguasa lokal sebab diantara mereka juga ada klan keluarga ratu Wonsong dan klan keluarga raja Hyunjong sendiri bahkan ratu Wonsong beralasan kalau raja membatalkan rencananya maka keluarga istana akan selamat dari pemberontakan penguasa lokal berbeda dengan ratu Wonsong yang memikirkan keselamatan keluarga istana raja justru memikirkan keselamatan rakyatnya sebab raja tidak lupa dengan apa yang telah dilihatnya selama pelarian ia ingin segera menundukkan para penguasa lokal supaya rakyatnya di setiap daerah tidak dizolimi Pak Lurah Pak Camat maupun Gubernur mereka lagi karena raja tetap melanjutkan rencananya Ratu Wonsong kemudian mulai menjalin komunikasi dengan penasihat Yeojin ia meminta penasihat Yeojin agar membantunya menghentikan rencana raja saat penasihat Yeojin masih ragu-ragu untuk menerima permintaan ratu Pak Jin yang mengetahui masalah itu dan sudah menjadi salah satu pejabat istana tingkat rendah pun segera mendekatinya bahkan dalam pertemuan pertama mereka Pak Jin langsung menyarankan penasihat Yeojin agar menyingkirkan Menteri Kim jika ingin menghentikan rencana reformasi raja di saat yang sama Ratu Wonsong mulai mencurigai kedekatan raja dengan Permaisuri Wonsong tapi karena Ratu Wonsong belum tahu kalau Permaisuri Wonsong sudah menjadi istri raja Ratu Wonsong pun ingin mencegah pernikahan mereka caranya tak lain dengan mengusir Menteri Kim dan keluarganya dari ibu kota segera Ratu meminta penasihat Yeojin untuk membantunya tapi Ratu meminta penasihat Yeojin agar menggunakan Gamchan sebagai orang yang menyarankan pemecatan Menteri Kim Singkat waktu beberapa pejabat dikirim penasihat Yeojin untuk memprovokasi Gamchan kemudian Jenderal Sojin ditugaskan untuk memberitahu Gamchan tentang kesalahan Menteri Kim selama peperangan yakni saat Menteri Kim membebaskan para putra penguasa lokal di provinsinya dari kewajiban perang seketika itu juga Gamchan segera menemui Menteri Kim untuk memastikan apakah Menteri Kim memang berbuat demikian setelah mendengar pengakuan Menteri Kim, Gamchan pun menemui raja ia mendesak raja untuk menghukum Menteri Kim karena kesalahannya membebaskan wajib militer bisa dibilang sama beratnya dengan Jenderal Tak yang melarikan diri dari benteng Sokyong jika raja mengabaikan masalah itu, para tentara yang sudah ikut berperang akan merasa tidak dihargai dan bisa memicu perpecahan tapi raja tetap kekeh dengan keputusannya sebab raja sudah mengalaminya sendiri sedangkan Gamchan belum pernah melihat langsung bagaimana para penguasa lokal mempengaruhi rakyat untuk menentangnya sebenarnya Gamchan juga tidak salah berpendapat demikian karena raja juga belum pernah mengalami bagaimana situasi saat para tentara menentang raja mereka sendiri intinya raja lebih berkuasa dan memiliki wewenang otoriter sedangkan Gamchan sebagai orang yang lebih tua lebih memiliki banyak pengalaman sayangnya dua modal utama dalam kepemimpinan itu terpecah menjadi dua kubu yang saling ingin memprioritaskan pendapat masing-masing alhasil saat rapat kerajaan berikutnya Gamchan tiba-tiba menitipkan surat yang berisi tentang kesalahan menteri kim selama peperangan serta mendesak raja untuk memecatnya sentak hal itu membuat raja sangat murka raja kemudian segera menemui Gamchan di rumahnya sangking marahnya raja sempat ingin menghabisi Gamchan saat itu juga tapi raja tidak kuasa melakukan hal itu pada orang kepercayaannya ia hanya menyuruh Gamchan untuk meninggalkan ibu kota agar tidak menghalangi rencananya lagi dalam kondisi marah dan sedih raja lantas berkuda secara kebut-kebutan sembari menangis karena merasa dihianati berkali-kali oleh pejabat kesayangannya sendiri akibatnya raja menabrak sebuah gerobak cilok yang sedang melintas hingga membuatnya tak sadarkan diri seketika raja pun berada dalam kondisi kritis selama berhari-hari orang yang paling terguncang pertama kali saat mendengar kabar itu tak lain adalah permaisuri Wonsong ia sampai lemas dan terus menangis di kamarnya karena terlalu cemas dengan kondisi raja saat ini hal ini menandakan bahwa permaisuri Wonsong sebenarnya sudah benar-benar jatuh hati kepada raja tapi ia masih memendam perasaan itu tanpa seorang pun yang mengetahuinya di lain sisi Gamchan dan istrinya akhirnya memilih pergi ke kediaman keluarga besar Gamchan ya keluarga besar Gamchan itu tak lain adalah klan Kang yang berada di provinsi Gemju Tuan Kang yang menjadi ketua para penguasa lokal merupakan paman dari Gamchan sendiri saat itu Gamchan mengaku kalau ia sudah dipecat oleh raja gara-gara menentang keputusan raja tapi melihat paman dan keluarganya malah memuji dan mengajaknya bergabung Gamchan pun mulai merasa janggal lain dari masalah itu Gamchan yang hendak istirahat akhirnya mendapat kabar dari Jenderal Sojin kalau raja jatuh dari kuda setelah menemuinya tempoh hari dan saat ini raja sedang dalam kondisi kritis santa Gamchan pun segera memacu kudanya ke istana untuk menjenguk raja sayangnya saat tiba di istana Gamchan tidak diizinkan masuk oleh para pengawal istana ia justru bertemu Menteri Kim yang langsung menyalahkannya gara-gara Gamchan tidak mau membantu raja dan terus menghalangi raja raja menjadi marah besar dan berakhir kritis mau tidak mau Gamchan lantas kembali ke gemju dan curhat kepada istrinya ia merasa sangat bersalah karena telah membalas kebaikan raja dengan mengecewakannya saat Gamchan hanya menjabat sebagai hakim lokal rajalah yang mengangkat jabatannya menjadi pejabat istana hingga menjadi orang kepercayaannya tapi sekarang Gamchan malah melakukan tindakan yang mengakibatkan raja harus berjuang hidup sendirian Gamchan pun tak kuasa menahan air matanya jika raja akhirnya meninggal Gamchan mengaku bahwa ialah orang yang paling bersalah atas kematian raja ketika permaisuri Wonsong dan Gamchan sangat memprihatinkan kondisi raja tanpa diduga Ratu Wonjong justru mengambil alih otoritas istana ia memanfaatkan kesempatan itu untuk segera menyingkirkan Menteri Kim dan keluarganya agar angkat kaki dari ibu kota hari demi hari Ratu Wonjong hanya mengisi rapat istana dengan menyidang Menteri Kim satu-satunya pejabat yang membela Menteri Kim saat itu hanyalah Jenderal Jang ia membawakan bukti konkret dari hasil penyelidikannya bahwasannya Menteri Kim terpaksa membebaskan wajib militer para putra pejabat lokal karena para pejabat lokal tidak mematuhinya sehingga Menteri Kim hanya bisa mengerahkan tentara sipil dengan syarat itu akan tetapi secara licik Ratu Wonjong menyuruh pemerintah lokal yang pernah menjadi bawahan Menteri Kim agar memutar balikan fakta para pejabat lokal itu lantas mengaku kalau Menteri Kim memaksa mereka mengerahkan tentara sipil dan meminta mereka membayar sejumlah uang untuk membebaskan putra mereka dari wajib militer bahkan untuk memperkuat fitnah tersebut kediaman keluarga Menteri Kim pura-pura digeledah demi memiliki barang bukti satu persatu keluarga Menteri Kim kemudian diseret ke persidangan untuk mendorong Menteri Kim agar mengakui semua fitnah itu sebagai ulahnya bahkan permaisuri Wonjong juga dituding sebagai bukti atas dipromosikannya Menteri Kim tak ingin harga diri putrinya direndahkan Menteri Kim akhirnya terpaksa mengakui segala tuduhan yang diarahkan kepadanya merasa telah menang dan hendak meninggalkan Aula tiba-tiba saja Raja Hyunjong muncul di hadapan Ratu Wonjong meski kondisinya belum pulih Raja segera mengambil alih singgah sana ia mengusir Ratu Wonjong dari Aula dan menyuruh permaisuri Wonjong mengamankan Menteri Kim sayangnya keputusan Raja untuk mengampuni Menteri Kim ditentang keras oleh Jendral Choi dan Jendral Kim bahkan mendapat provokatif dari keduanya memantik protes para mahsewa dan para tentara yang sepemikiran dengan mereka di lain sisi Jendral Seo Jin segera memberitahu masalah itu kepada Gam Chan ia berharap Gam Chan bisa membantu Raja meredakan masalah tersebut tak ingin mengecewakan Raja lagi Gam Chan pun memikirkan solusi untuk Raja selama semalaman pagi harinya Gam Chan lantas menitipkan surat solusinya kepada Jendral Seo Jin dan Raja pun langsung mengabulkan saran Gam Chan tersebut ya, solusi satu-satunya untuk mengamankan posisi Menteri Kim tak lain adalah dengan meresmikan pernikahan Raja dengan permaisuri Wonjong dengan begitu, Menteri Kim tidak hanya lolos dari hukuman tapi juga tidak akan diselidiki pejabat istana lagi karena ia telah menjadi ayah mertua Raja jelas Ratu Wonjong sangat cemburu tatapan penuh kebencian pun terukir di wajahnya ia kemudian mengomeli Raja habis-habisan sampai-sampai berani menggunakan nada tinggi di hadapan Raja namun Raja dengan tenang mengatakan bahwa sebagai seorang Raja ia tidak boleh memikirkan keluarga kerajaan saja tapi juga harus memikirkan masa depan negaranya jika Ratu Wonjong tetap memprioritaskan keluarga kerajaan saja Raja menganggap kalau sejak saat itu mereka sudah berjalan di jalur yang berbeda kemudian Raja juga berbincang empat mata dengan penasihat Yeo Jin melihat penasihat Yeo Jin tulus mengakui kesalahannya Raja lantas mengampuninya bahkan Raja juga meminta penasihat Yeo Jin agar tetap menegurnya seperti biasa tapi penasihat Yeo Jin harus berada di jalan yang benar seperti dulu lagi dengan pengampunan tersebut penasihat Yeo Jin pun tidak lagi membantu Ratu Wonjong untuk menghentikan Raja namun penasihat Yeo Jin tetap santun kepada Ratu Wonjong jika Ratu tetap ingin menghentikan Raja maka ia bisa menunggu kegemparan apa yang akan terjadi akibat keputusan Raja malam harinya Raja memasuki kamar Permaisuri Wonsong untuk ritual malam pertama akan tetapi hati Raja saat itu masih dipenuhi dengan rasa cinta kepada rakyat dan Ratu Wonjong saja sehingga ritual malam itu hanya diisi dengan minum-minum dan berbincang berdua tentu Raja meminta maaf kepada Permaisuri Wonsong karena belum bisa menafkahinya secara batin tapi Permaisuri Wonsong bisa memahami hal itu ia mengaku sudah cukup puas karena keinginannya telah terkabul selain itu Permaisuri Wonsong juga meminta Raja agar tidak menyakiti hati Ratu Wonjong jika Raja sampai berbuat demikian maka Raja juga akan menderita patah hati melihat Raja patah hati dan sedih merupakan salah satu ketidaksanggupan Permaisuri Wonsong untuk melihatnya sebenarnya kalimat itu adalah bentuk isyarat kalau Permaisuri Wonsong tulus mencintai Raja hanya saja saat itu Raja belum peka jadi kita lanjut dulu dengan hal yang membuat Raja tidak peka yakni tentang fokusnya Raja terhadap rencana reformasi pagi harinya Raja memberitahu Menteri Kim bahwa orang yang mencari solusi untuk menyelamatkan dirinya adalah Gam Chan dalam surat yang Gam Chan tulis kemarin ternyata Gam Chan juga memberikan solusi untuk mengatasi penguasa lokal dari situ Raja kemudian meminta Menteri Kim bergabung dengan Gam Chan alhasil malam harinya Menteri Kim segera menemui Gam Chan keduanya saling mengklarifikasi masalah sebelumnya dan segera mendiskusikan solusi untuk menundukan para penguasa lokal saat itu Menteri Kim juga menyampaikan pesan Raja yang meminta Gam Chan kembali ke istana akan tetapi Gam Chan masih belum juga kembali ke istana karena ia secara diam-diam menjadi sosok oposisi tujuannya untuk menyelidiki sejauh mana rencana para penguasa lokal saat berbincang berdua dengan Paman Kang Gam Chan pun akhirnya sadar bahwa rencana Raja untuk menundukan penguasa lokal merupakan masalah utama yang harus mereka selesaikan terlebih dahulu sebab Paman Kang secara terang-terangan memberitahu Gam Chan kalau para penguasa lokal sedang merencanakan pemberontakan dan memintanya bergabung sementara Gam Chan bekerja dengan sudut pandang Raja di lain sisi Raja sudah bergerak dengan sudut pandang Gam Chan kali ini Raja akhirnya memutuskan untuk mengasingkan Jenderal Tak hal itu dikarenakan Raja mengetahui bahwa Jenderal Tak bekerja sama dengan Ratu Won Jong untuk mendesak Raja agar menghukum Menteri Kim untungnya Jenderal Tak tidak menyebutkan nama Ratu Won Jong sebagai orang yang menyuruhnya sehingga hanya Jenderal Tak yang menerima dakwaan berat karena berani mengusik ayah mertua Raja kembali ke Provinsi Gemju kali ini Gam Chan ikut serta dalam rapat para penguasa lokal tanpa diduga para penguasa lokal jelas-jelas membahas tentang upaya pemberontakan mereka seketika itu juga Gam Chan pun angkat bicara ia menentang rencana para penguasa lokal tersebut dengan alasan yang sangat masuk akal bahwasannya Goryu adalah sebuah kerajaan untuk mengamankan tanah yang para penguasa lokal perjuangkan mereka tentu harus bersatu dengan Raja dan bukan menentang Raja jika para penguasa lokal sok kuat dengan kekuasaan mereka masing-masing maka mereka hanya akan menjadi santapan penjajah tanpa bantuan militer dari negara logikanya jika klan keluarga mereka ingin tetap ada maka mereka juga harus mendukung kelestarian bangsa sayangnya aksi nekat Gam Chan tersebut justru memicu kemarahan para penguasa lokal terutama pamannya sendiri sampai-sampai Gam Chan langsung dibawa ke halaman untuk dieksekusi akan tetapi baru saja Paman Kang mengangkat pedangnya tiba-tiba saja Raja Yeonjong beserta para pengawalnya muncul di hadapan mereka Raja kemudian saling adu argumen dengan Paman Kang dan tetua para penguasa lokal namun Paman Kang hanya terdiam tanpa kata sedangkan tetua mereka yang paling banyak menyanggah argumen Raja hingga pada akhirnya Raja nekat melemparkan pedang Jendral Moon pada tetua para penguasa lokal tersebut karena tetua mereka berani mengacungkan pedang kepada Raja kedua kubu itu pun siap siaga untuk saling serang tapi Raja melarang pengawalnya untuk melindunginya dengan tekad penuh Raja lantas menawarkan dirinya untuk dihabisi namun Raja memberi syarat jika para penguasa lokal bersikeras ingin menghentikan Raja untuk mengambil alih kendali atas rakyatnya dan mereka sanggup memimpin Goryo untuk menghentikan penjajahan sehingga semua rakyat aman maka Raja rela nyawanya direnggut oleh mereka saat itu juga sadar bahwa kewajiban seorang Raja terlalu berat jika diletakkan di pundak mereka Paman Kang dan para penguasa lokal lainnya lantas mencegah tetua mereka mau tidak mau mulai saat itu mereka tunduk patuh kepada Raja Yeonjung Gamjan sendiri kemudian diajak pulang ke istana bersama rombongan Raja malam harinya Paman Kang menyusul Raja ke istana ia mewakili suara semua klan untuk memberikan surat kesepakatan yang berisi janji setia mereka kepada Raja dari sini bisa disimpulkan bahwa misi menundukkan para penguasa lokal akhirnya tuntas namun tak lama setelah konflik internal Goryo terselesaikan tiba-tiba saja Kitan mengirim utusannya tujuan mereka kali ini tak lain adalah untuk menagih surat diplomasi Raja Yeonjung tahun lalu yakni bahwa Raja Yeonjung berjanji akan memberi penghormatan kepada Kaisar Longsu setelah Kaisar Longsu menarik mundur pasukannya dari wilayah Goryo segera Raja mendiskusikan masalah itu dengan para pejabat inti hingga ditemukanlah mufakat kalau mereka akan melakukan berbagai cara untuk menunda peperangan sampai jumlah militer Goryo mengimbangi pasukan Kitan langkah pertama Raja memberi tanggal pasti untuk berkunjung ke Kitan namun pada hari hanya Raja beralasan sakit dan hanya mengirim seorang utusan sayangnya upaya pertama itu memicu kemarahan Kaisar Longsu sebab Kaisar Longsu sadar kalau Raja Yeonjung hanya berniat mengulur waktu Kaisar Longsu pun tidak mau menerima utusan Goryo lagi jika ada orang Goryo yang menghadapnya maka orang itu hanyalah Raja Yeonjung yang bersujud kepadanya meski demikian para pejabat tetap mengusulkan untuk mengirim utusan lagi kali ini orang yang dianggap para pejabat lainnya paling cocok untuk tugas itu adalah Menteri Kim sebab diantara para pejabat raja hanya Menteri Kim lah yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk pulang hidup-hidup karena Menteri Kim sendiri juga memohon kepada Raja untuk mengembang tugas itu Raja pun terpaksa setuju walaupun hatinya tak kuasa menahan pilu singkat waktu Menteri Kim berangkat ke Kitan seorang diri dalam misi berbahaya itu Menteri Kim tak mau ditemani seorang pun dan hanya dikawal tentara Kitan dimana ketika itu Kaisar Longso yang mengetahui Goryo mengirim utusan lagi langsung memerintahkan untuk menghabisi utusan Goryo setelah ia tiba nanti lain dari masalah itu Jendral Choi dan Jendral Kim yang merasa tidak dihargai oleh Raja akhirnya mulai dimanfaatkan Pak Jin sejak pertemuan pertama mereka keduanya langsung dihasut Pak Jin agar membenci Raja Yeonjong selain itu keduanya juga mulai dipanas-panasi agar memiliki kedengkian yang luar biasa pada para pejabat istana apa yang dilakukan Pak Jin kali ini adalah memupuk kebencian di hati Jendral Kim dan Jendral Choi sampai keduanya benar-benar mematuhi apa yang Pak Jin katakan tapi untuk saat ini kita fokus ke Kitan dulu saat itu komandan Paya yang tahu bahwa utusan Goryo adalah ayah mertua Raja lantas meminta Kaisar Longso untuk menunda waktu menghabisi Menteri Kim sebab jika mereka nekat menghabisi Menteri Kim sekarang maka kehormatan Kitan akan dipertanyakan oleh bangsa lain Alih-alih menghabisi Menteri Kim Kitan justru memanfaatkan keberadaan Menteri Kim dengan menjadikannya sebagai Sandra untuk ditukar dengan sesuatu yang menguntungkan Kitan ketika itu Kitan segera mengirim utusan lain ke Goryo tugasnya untuk menakut-nakuti Goryo dengan deklarasi perang alasan yang digunakan Kitan untuk membenarkan invasinya masih tetap sama yaitu karena Raja Yeonjong tak kunjung menepati janjinya untuk memberi penghormatan kepada Kaisar Longso akan tetapi seolah menunjukkan belas kasihannya Kaisar Longso menitipkan salam kepada Raja Yeonjong bahwasannya jika Raja Yeonjong memang tidak ingin perang dengan Kitan lagi serta tidak berniat memberi penghormatan kepada Kaisar Longso maka ia harus menyerahkan 6 distrik yang berbatasan dengan Kitan namun anehnya utusan Kitan yang melihat pejabat istana keberatan dengan negosiasi itu tiba-tiba mengubah permintaannya yakni meminta Goryo agar menyerahkan benteng Heng Wajin jika Raja menyerahkan benteng Heng Wajin maka ia akan diberi bonus yaitu Menteri Kim dikembalikan ke Goryo namun jika tidak maka Menteri Kim akan dihabisi di Kitan meski sempat bimbang untuk memilih antara ayah mertuanya atau benteng Heng Wajin dan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya direncanakan Kitan pada akhirnya Raja Yeonjong lebih memilih mempertahankan benteng Heng Wajin terlebih dahulu sebab bagi Raja benteng Heng Wajin bukan segedar benteng biasa melainkan simbol perlawanan Goryo yang mengalahkan 400 ribu tentara Kitan benteng ini juga menjadi simbol untuk memberitahu bangsa lain kalau Goryo bukanlah bangsa yang mudah menyerah tanpa perlawanan karena itulah Raja kemudian tegas mengatakan bahwa selama Goryo masih berdiri maka benteng Heng Wajin tidak akan pernah menjadi milik Kitan jika Kitan ingin memiliki benteng Heng Wajin maka mereka harus menghadapi perlawanan dari Goryo alhasil Kitan yang berniat mengertak Goryo justru menerima balasan berupa tantangan perang dari Raja Yeonjong sendiri di lain sisi Menteri Kim yang sedang berbincang dengan sesama utusan dari kerajaan lain justru mendapat informasi kalau saat ini Kitan sedang dalam kondisi tidak siap perang ternyata ketika itu Kitan sedang mengalami konflik internal dimana beberapa suku Kitan terpantau merencanakan pemberontakan sehingga pasukan utama Kitan dikirim untuk menghadapi pemberontak sedangkan pasukan lainnya ditugaskan untuk menakut-nakuti Goryo di perbatasan agar Goryo mau menyerahkan benteng Heng Wajin tadi orang Goryo yang mengetahui hal itu hanyalah Menteri Kim dan Jenderal Gong Jin yang sedang menyamar sebagai pengikut Kitan keduanya pun saling berkomunikasi secara diam-diam dimana Jenderal Gong Jin berencana untuk membantu Menteri Kim melarikan diri dari Kitan supaya ia bisa memberitahu Raja kalau Kitan sedang memiliki konflik internal jika Menteri Kim berhasil mengirim pasukan ke Goryo tentang masalah itu maka Menteri Kim akan memiliki peluang untuk dikembalikan ke Goryo dan kedua belah pihak bisa melakukan gencatan senjata esok harinya Jenderal Gong Jin bekerjasama dengan keturunan dari Baal Hai untuk membantu Menteri Kim melarikan diri di tengah perjalanan Menteri Kim diminta untuk melanjutkan perjalanannya sendiri sedangkan Jenderal Gong Jin akan menahan tentara Kitan yang berusaha mengejarnya sayangnya pasukan Jenderal Gong Jin tewas di tempat dan Jenderal Gong Jin berhasil ditangkap kemudian diserahkan pada Kaisar Longsu ketika itu Kaisar Longsu masih mengampuni Jenderal Gong Jin dan berharap kalau Jenderal Gong Jin akhirnya memilih menjadi pengikutnya akan tetapi Jenderal Gong Jin menolak sambil menghina Kaisar Longsu seperti binatang liar keburkaan Kaisar Longsu pun akhirnya memuncak sehingga ia memerintahkan tentaranya untuk menghabisi Jenderal Gong Jin dengan cara yang keji lagi-lagi begitulah riwayat salah satu Jenderal Setia Goryo berakhir di tangan Kitan yang penuh kekejian sementara itu Menteri Kim yang masih menuju perbatasan justru berhasil dikejar tentara Kitan yang lain meski dirinya gagal menyeberangi perbatasan setidaknya pesan yang ia tulis berhasil dikirim keseberang dengan menggunakan panah singkat waktu pesan Menteri Kim diterima oleh Raja yang saat itu sedang berdiskusi dengan Gam Chan tahu kalau Kitan sedang tidak siap perang karena sedang memiliki masalah internal tentu membuat keduanya merasa lebih lega mereka tidak perlu mencari alasan untuk menunda perang dan memiliki lebih banyak waktu untuk menyiapkan pasukan tapi untuk saat ini mereka harus fokus untuk menyelamatkan Menteri Kim segera Gam Chan mengejar utusan Kitan yang sedang dalam perjalanan menuju perbatasan untungnya Jenderal Jung dan Jenderal Yo memiliki kemistri yang sama seperti Gam Chan sehingga keduanya sepakat untuk menangkap utusan Kitan meski belum menerima perintah dari Raja singkat waktu peristiwa saling tangkap utusan dari kedua belah pihak itu akhirnya memicu Komandan Paya untuk turun tangan sehingga Gam Chan sendiri yang meladeni rivalnya itu untuk bernegosiasi sebenarnya Gam Chan dan Komandan Paya ini sudah seperti sahabat mengingat keduanya pernah saling membantu menyelamatkan nyawa masing-masing tapi karena rasa profesional sebagai Abdi Raja atau Kaisar masing-masing keduanya tetap saling adu siasat untuk memenangkan kerajaan masing-masing namun untuk kali ini Gam Chan berhasil membalikan keadaan karena Kitan sedang menghadapi konflik internal Gam Chan lantas berani mengancam akan menyerbu Kitan jika Komandan Paya menolak menukar utusan yang ditangkap awalnya Kitan yang menakut-nakuti Goryo dan berusaha negosiasi untuk meraup keuntungan di pihaknya kali ini justru giliran Goryo yang menakut-nakuti Kitan untuk menyelamatkan ayah mertua raja bahkan Jendral Yo memerintahkan pasukannya untuk berbaris di perbatasan supaya Kitan lebih ketar-ketir dan mengira kalau Goryo memang berniat menginvasi Kitan balik tapi Komandan Paya tidak kalah cerdas ia mengundang Gam Chan ngopi bareng dan membicarakan negosiasi mereka sekali lagi karena kedua kubu masih sama-sama menyiapkan pasukan keduanya pun sepakat untuk melakukan gencatan senjata selain itu keduanya juga sepakat akan mengembalikan utusan masing-masing secara diam-diam sebab Komandan Paya harus menyelamatkan wibawa Kaisar Longsu sedangkan Gam Chan harus menyelamatkan nyawa ayah mertua raja alhasil utusan Kitan pun dikembalikan dan Menteri Kim disembunyikan di Jurchen untuk sementara tapi dijaga langsung oleh tentara Goryo namun tanpa diduga kecerdasan Gam Chan dalam bersiasat dengan Komandan Paya justru membuat Raja Yonjong tiba-tiba mengangkatnya sebagai Jendral Timur Laut tidak hanya bertujuan untuk menjaga Menteri Kim dalam pengawasan Gam Chan saja tapi Raja juga berencara untuk menjadikan Gam Chan sebagai Jendral yang layak memimpin layak memimpin pertempuran dengan Kitan nantinya sebab jika kedua belah pihak telah sama-sama siap tempur maka Kitan akan mengutus Komandan Paya sebagai satu-satunya Komandan Besar mereka yang tersisa sedangkan Raja Yonjong sendiri berkeyakinan kalau rival yang sebanding dengan Komandan Paya adalah Gam Chan maka dari itu Gam Chan harus segera menyiapkan mental dan ketangkasannya sebagai Jendral Besar Goryu akan tetapi disinilah kemarahan Jendral Choi dan Jendral Kim semakin memuncak dan si bocah tuanakal Pak Jin pun segera membumbui kebencian mereka tidak hanya dengan kata-kata saja tapi juga dengan memberi daging dan arak pada Jendral Choi Jendral Kim dan tentara yang sepemikiran dengan mereka sebab dua menu ini bisa mempercepat emosi mereka layaknya kayu bakar saat mereka mulai membicarakan kebenciannya terhadap Raja tanpa diduga Jendral Moon tiba-tiba datang mengamuk mereka ia sempat berdebat dan ditodong oleh Jendral Choi tapi dengan mudah Jendral Moon langsung menjatuhkan Jendral Choi dan menantang mereka mengroyoknya sayangnya hal itu tidak terjadi karena Jendral Kim melerai mereka Jendral Moon lantas memperingatkan Jendral Kim agar mengajari anak buahnya sopan santun lalu pergi meninggalkan mereka esok harinya kita diperlihatkan pada Gamchan yang sudah mengenakan baju zirah Jendralnya dan sedang menuju ke perbatasan Timur Laut perlu diketahui perbatasan Timur Laut ini adalah wilayah yang rawan dengan peperangan karena perbatasan langsung dengan wilayah Jurchen tidak jarang para tentara di sana mengalami baku hantam dadakan karena serbuhan kaum barbar Jurchen Jendral Timur Laut yang selalu turun ke medan tempur menghalau mereka bernama Do Yongso karena Jendral Do yang lama atau Do Do So telah gugur kita sebut saja yang ini sebagai Jendral Do yang baru di awal pertemuannya dengan Gamchan Jendral Do ini menjadi satu-satunya Jendral Timur Laut yang paling membenci dan meremehkan Gamchan akan tetapi Gamchan bisa memaklumi karena ia memang belum pernah memiliki pengalaman di medan perang dengan rendah hati Gamchan justru meminta Jendral Do dan Jendral lainnya agar mau membimbing Gamchan agar bisa memenuhi tugas dan tanggung jawabnya yang sekarang Ketika Jendral Do baru saja baku hantam dengan Jurchen hari itu Gamchan bersama beberapa tentaranya tiba-tiba pergi ke wilayah Jurchen beda dengan Jendral Do yang hanya tahu kalau semua suku Jurchen tidak ramah Gamchan malah sudah kenal akrab dengan salah satu ketua suku Jurchen bahkan ketua suku ini juga dititipi Gamchan untuk menjaga Menteri Kim dari hasil negosiasinya dengan Komandan Paya Tempohari disanalah Gamchan dan Menteri Kim bisa bertemu tanpa khawatir akan adanya ancaman tapi untuk saat ini Menteri Kim belum bisa pulang ke Goryeo sampai misi yang diemban Gamchan selesai terlebih dahulu yaitu menundukkan bawahannya dan membangun kepercayaannya dengan suku-suku Jurchen pertama Gamchan belusukan ke asrama tentara apa yang menjadi kekurangan dan dibutuhkan oleh para tentaranya segera ia laporkan ke pusat berkat kedekatannya dengan raja dan para pejabat istana segala kebutuhan tentara di timur laut pun terpenuhi dengan cepat kedua Gamchan sempat dipermalukan oleh Jendraldo dengan cara diadu dengan anak buahnya tentu Gamchan yang belum sempat latihan fisik berhasil di kalahkan dengan mudah cerdasnya Gamchan membalas dengan menyerang mental Jendraldo karena Jendraldo memaksanya adu fisik secara mendadak Gamchan lantas menantang Jendraldo adu fisik sekaligus adu otak dadakan alhasil Jendraldo pun kalah telak ia tentu berpikir ribuan kali untuk menyerang Gamchan sebab ia tidak hanya kehilangan harga diri karena akan dianggap sebagai pengecut yang beraninya dengan orang tua yang jelas-jelas lebih lemah daripada dirinya tapi ia juga akan dicap sebagai pembangkang karena berani melukai orang pilihan raja yang terakhir Gamchan menunjukkan siasat cerdasnya menghadapi musuh tanpa perlu mengeluarkan banyak keringat yaitu memberi hukuman berat kepada suku Jurchen yang memusuhi Goreyo dan mengambil alih wilayah mereka sedangkan suku Jurchen yang mau bekerjasama dengan Goreyo akan dilindungi tak hanya bersiasat saja ketika itu Gamchan juga turun ke medan perang dan berhasil meraih kemenangan pertamanya tak lama setelah menyelesaikan misi tersebut Menteri Kim pun akhirnya dipulangkan ke istana kemudian saat Kitan dan Goreyo mulai menambah jumlah tentara masing-masing Kitan tiba-tiba menyerang Goreyo lagi akan tetapi Jendral Yeo yang ditugaskan Gamchan memimpin Benteng Heng Wajin berhasil membuat Kitan mundur untuk yang kedua kalinya singkatnya tiga tahun kemudian raja kembali ke istana utama yang telah selesai direnovasi dalam rapat pertamanya di istana utama raja memerintahkan semua pejabatnya agar tetap fokus pada wajib militer tujuannya untuk memastikan Goreyo menang telak dengan Kitan sampai Kitan tidak berani menginvasi Goreyo lagi sayangnya sayangnya dia juga dia juga segera memerintahkan Jendral Choi agar mengumpulkan pasukan yang sepemikiran dengannya singkat waktu pasukan pemberontak Jendral Choi pun mulai terkumpul sementara di lain sisi Park Jin mulai membangun kedekatan dengan Ratu Wonjong diketahui Park Jin adalah donatur terbesar dalam renovasi istana utama dan mengaku telah dikirim para penguasa lokal untuk membantu Ratu Wonjong Ratu Wonjong pun mulai tertarik untuk bekerja sama dengannya bahkan di malam harinya Ratu Wonjong curhat kepada adiknya kalau ia rela bergandengan dengan siapapun demi menjauhkan permaisuri Wonsong dari Raja merasa memiliki pendukung dan tahu kalau malam itu Raja kembali mengunjungi permaisuri Wonsong tentu membuat kecemburuan Ratu Wonjong semakin membara padahal malam itu Raja hanya membaca petisi-petisinya di kamar permaisuri Wonsong meski sering menenangkan diri dengan menemui permaisuri Wonsong Raja belum pernah tidur seranjang dengan permaisuri Wonsong bahkan ketika permaisuri Wonsong minta duluan berkali-kali Raja masih belum bersedia hal itu dikarenakan Raja masih terlalu sayang kepada Ratu Wonjong pagi harinya Raja mengadakan rapat untuk membahas perihal krisis keuangan yang sedang dialami Goryo setelah peperangan ketika itu Jendral Jang dan Jendral Hwang Bo wakilnya menyarankan penyitaan tanah milik tentara untuk menggaji pejabat namun belum selesai menyampaikan sarannya Jendral Choi dan Jendral Kim tiba-tiba melakukan protes dan menolak ikut diskusi apa yang akan dilakukan keduanya kita lanjut dulu rapatnya rupanya Jendral Jang dan Jendral Hwang Bo menawarkan kalau tanah yang harus dikembalikan ke negara adalah tanah para tentara yang telah gugur bukan tanah tentara yang masih aktif sebab tanah tersebut kebanyakan diwariskan secara ilegal selain itu para pejabat lainnya juga menyarankan penarikan pajak dan sumbangan dari kuil untuk membiayai keluarga tentara yang telah gugur raja sendiri juga menambahkan usulan untuk mengurangi gaji pejabat dengan cara itu para tentara tidak merasa didiskriminasi mimpin ulangi untuk digarisbawahi mengurangi gaji pejabat bukan memotong gaji rakyat setelah solusi tersebut disepakati raja mengutus seorang kasim untuk memanggil jenderal choy dan jenderal kim ke istana akan tetapi jenderal choy malah menebas kasim tersebut tanpa mau mendengar hasil rapat pejabat istana terlebih dahulu alhasil jenderal choy dan pasukannya tetap bersiap untuk melakukan kudeta raja yang mendapat laporan pemberontakan dadakan itu pun segera memerintahkan jenderal moon untuk menghadang pasukan mereka sayangnya baru saja meninggalkan aula jenderal moon disergap oleh puluhan tentara pendukung jenderal choy dan jenderal kim meski berhasil lepas dari jeratan pertama secara heroik pada akhirnya jenderal moon tetap berhasil ditangkap tapi jenderal kim tidak menghabisi jenderal moon melainkan hanya menyekapnya agar tidak menghalangi pemberontakan yang ia rencanakan namun dengan ditangkapnya ketua pengawal istana para tentara bawahan jenderal moon akhirnya tidak berani menghalangi pasukan pemberontak dalam kondisi darurat itu gam chan kemudian meminta raja agar memanggil pasukan dari timur laut dan barat laut sebab hanya dua pasukan tersebut yang bisa diharapkan untuk menghentikan pemberontakan raja pun menyerahkan pelakat panggilan daruratnya dan saat itu juga gam chan bersama dua jenderal lainnya memacu kuda mereka segencang mungkin kala itu pasukan jenderal kim dan jenderal di lain sisi permaisuri wonsong yang merasa kehilangan harapan untuk dicintai raja rupanya berniat untuk pergi dari istana dan telah meninggalkan surat untuk raja tapi baru saja menyiapkan barang kenangannya tiba-tiba saja tentara pemberontak menangkapnya semua itu karena ratu wonsong telah membuat kesepakatan dengan pak jin agar menyingkirkan permaisuri wonsong dengan cara apapun baru setelah tahu kalau pak jin menggunakan cara kudeta ratu wonsong akhirnya sadar kalau dirinya telah dimanfaatkan tapi nasi telah menjadi bubur kini ratu wonsong hanya bisa mematuhi permintaan pak jin sebab jika tidak pak jin mengancam akan memerintahkan pasukan pemberontak untuk menghabisi raja pak jin kemudian menyuruh ratu wonsong agar menulis surat untuk memundurkan pasukan timur laut dan barat laut demi keselamatan raja ratu wonsong pun mau menulis surat tersebut tanpa berpikir jernih padahal saat itu raja berusaha mengulur waktu sampai pasukan timur laut dan barat laut tiba di istana yakni bernegosiasi dengan jenderal kim saat itu jenderal kim mengajukan dua tuntutan pertama raja harus menyerahkan jenderal jenderal dan jenderal wong bu untuk diasingkan sebab keduanya yang pertama kali menyarankan penyitaan tanah tentara yang kedua raja harus secara sukarela menjadi boneka mereka sehingga segala keputusan pemerintahan diatur oleh mereka dan raja hanya bertugas untuk memberi stempel formalitas saja dua tuntutan itu kemudian diberi waktu semalam untuk raja berpikir karena pasukan timur laut dan barat laut belum juga tiba hingga esok harinya jenderal wong bu dan jenderal jang akhirnya terpaksa menyerahkan diri tanpa perintah raja alhasil keduanya pun langsung dihajar di halaman istana sampai babak belur lalu hari itu juga keduanya diseret ke pengasingan di lain sisi surat dari ratu wong jeng akhirnya diterima oleh jenderal yu dan gam can yang masih dalam perjalanan menuju istana dimana surat itu berisi bahwa pemberontakan di istana telah meredah sehingga pasukan dari timur laut dan barat laut harus kembali ke pos masing-masing jika tidak ingin dianggap pemberontak sebenarnya jenderal yu curiga kalau ratu wong berbohong tapi ia tetap memilih memundurkan pasukannya karena menghormati ratu wong sedangkan gam can yang menerima perintah langsung dari raja tidak mengindahkan surat tersebut dan tetap melanjutkan perjalanannya ke istana mengetahui hal itu pak jin segera memaksa ratu wong untuk menulis satu surat perintah lagi yaitu memerintahkan pasukan memberontak untuk menyerang pengawal raja supaya raja menyerah sebenarnya pak jin takut akan kedatangan pasukan timur laut tapi karena terlalu mencamaskan keselamatan raja ratu wong pun akhirnya terpaksa menuruti permintaan pak jin alhasil setelah surat perintah dari ratu diturunkan pasukan pemberontak dan pengawal istana pun saling baguhantam pengawal istana pun lenyap di tempat karena kalah jumlah kemudian mereka memasuki aula dan menyandra semua pejabat istana tak lama berselang gamjan bersama pasukan dari timur laut tiba di istana sayangnya saat itu raja telah menyerah dan menjadi boneka pemberontak sehingga raja terpaksa memerintahkan pasukan timur laut untuk kembali ke berbatasan hanya gamjan yang nekat menerobos gerbang seorang diri sebab ia ingin tetap mendampingi raja agar bisa menjaga raja dari dekat karena gamjan dianggap tua tak berdaya jenderal kim dan jenderal choy pun mengizinkannya berbeda berbeda halnya dengan menteri kim ia bersama seluruh keluarganya diseret ke desa terpencil yang jauh dari ibu kota hal itu dilakukan pak jin untuk memenuhi kesepakatannya dengan ratu wan jeng malam harinya raja mendapat kabar kalau permaisuri wonsong dibawa para pemberontak entah kemana sekaligus menteri kim beserta keluarganya diusir dari ibu kota hanya itu ketika para pejabat istana mendiskusikan masalah tersebut khususnya saat gam chan memberitahu mereka kalau ratu wan jeng mengirimkan surat untuk memundurkan pasukan dari timur dan barat laut raja tak sengaja mendengar hal itu raja pun segera melabrak ratu wan jeng karena telah bekerjasama dengan para pemberontak sontak ratu jeng menangis minta ampun kepada raja setelah itu ia pun memberi klarifikasi bahwasannya apa yang ia lakukan hanya demi menyingkirkan permaisuri wonsong dari istana sebab ratu wan jeng sudah sangat merindukan belayan raja namun tanpa sadar kecemburuannya itu ternyata telah dimanfaatkan para pemberontak meski demikian raja sangat menyayangkan kecerobohan ratu wan jeng niat hati ingin kembali dekat dengan raja justru semakin membuat raja menjauhinya raja kemudian pergi ke kamar permaisuri wonsong disana raja membuka peti kenangan yang ditinggalkan permaisuri wonsong sebelum ditangkap para pemberontak dalam suratnya permaisuri wonsong mengaku kalau ia sudah terlalu mencintai raja bahkan perasaan itu sudah terbangun megah di hatinya hingga tak kuasa dikendalikan lagi karena tak ingin mengganggu keharmonisan raja dengan ratu permaisuri wonsong lantas berniat untuk menjauh masalahnya kepergian permaisuri wonsong kali ini bukan karena kemauannya sendiri tapi karena dibawa pemberontak yang jelas-jelas membuat raja sangat berapa di penjara di penjara di penjara jenderal moon akhirnya pura-pura mati demi meloloskan diri dari sana meski tidak diberi makan berhari-hari jenderal moon ternyata masih sanggup menghajar para penjaga penjara mungkin tenaganya bukan berasal dari makanan melainkan dari baku hantam itu sendiri sebab setelah berhasil kabur dari sana jenderal moon langsung pingsan setelah tiba di depan rumah gamchan tak lama setelah siuman dan mendapat perawatan dari nyonya chan jenderal moon pun langsung ingin nekat menyelamatkan raja tapi gamchan mencegahnya karena aksi itu terlalu berbahaya tahu kalau raja sangat mencemaskan permaisuri wonsong ia pun menyarankan supaya jenderal moon pergi menyelamatkan permaisuri wonsong terlebih dahulu esok harinya kita diperlihatkan pada permaisuri wonsong yang sedang diseret ke bibir tebing untuk dieksekusi namun cerdasnya permaisuri wonsong menakuti dua al gojo tersebut dengan konsekuensi jika menghabisinya yakni keduanya akan dihukum mati dan keluarga mereka akan dijadikan budak alhasil dua al gojo itu tidak berani mengambil resiko dan memilih melepaskan permaisuri wonsong sementara itu jenderal moon mencari keberadaan permaisuri wonsong dengan cara membuntuti para pemberontak yang sedang memburu permaisuri wonsong karena dikabarkan kabur saat mereka berada di dekat kantor komisaris tempat permaisuri wonsong sembunyi jenderal moon segera menghadang mereka baguantam pun sempat terjadi beberapa saat bahkan jenderal moon nyaris terkena anak panah yang dibidikan oleh jenderal pemberontak untungnya permaisuri wonsong tiba-tiba muncul sembari memanah jenderal pemberontak tersebut lebih dulu nyawa keduanya pun terselamatkan namun untuk saat ini permaisuri wonsong maupun jenderal moon belum bisa kembali ke istana keduanya akan tetap bersembunyi di luar ibu kota untuk membantu raja secara rahasia selang beberapa minggu kemudian tanpa diduga kita kembali mengirim utusannya ke Goryo tapi kali ini Kitan menyatakan perangnya secara terang-terangan tanpa membutuhkan pembenaran apapun bahkan kabarnya pasukan Kitan juga sudah siaga diperbatasan serta akan menyeberang satu bulan lagi kedatangan utusan tersebut rupanya dimanfaatkan dimanfaatkan oleh Pak Jin di belakang layar keduanya bernegosiasi untuk menghentikan perang karena Pak Jin akan menyerahkan Raja Yeonjong sebagai tawanan kita setelah disepakati Pak Jin kemudian menemui Raja saat tengah malam karena yang menjaga kamar Raja adalah orangnya sendiri Pak Jin pun bisa menemui Raja sesuka hati disitu Pak Jin segera mengeluarkan belatinya lalu menakut nakuti Raja sambil tertawa terbahak-bahak ia juga mengamuk untuk menunjukkan betapa benci dirinya kepada Raja tapi alasannya menyimpan dendam pada Raja tidak pernah ia sebutkan kedatangannya malam itu adalah untuk memaksa Raja agar mau pergi ke Kitan tanpa perlawanan sebab jika Raja menolak maka pejabatnya akan dihabisi satu persatu setelah semalaman memikirkan solusi sendiri pagi harinya Raja memanggil seorang utusan secara diam-diam tujuannya untuk mengirim suratnya pada permaisuri Wonsong dan Jendral Yeo baru setelah itu Raja menyerahkan dirinya untuk diantar komplotan Jendral Choi ke Kitan siapapun pejabat yang mencoba menghalangi Raja saat itu akan diseret menyingkir dari jalan ketika itu Ratu Wonjong juga mencoba menghentikan Raja akan tetapi Raja justru mengabaikannya dan mengajak komplotan Jendral Choi melanjutkan perjalanan Raja sengaja bersikap seperti itu supaya Ratu Wonjong benar-benar bertobat atas kesalahannya sebab ketika orang yang mencintai merasa kehilangan maka penyesalannya tersebut akan mengubahnya menjadi orang yang lebih bijak dan semakin hati-hati dari sebelumnya padahal saat itu Raja telah mempercayakan keberhasilan rencana rahasianya pada Jendral Yeo dimana dalam surat rahasianya tadi Raja memerintahkan Jendral Yeo untuk menghabisi semua pemberontak ketika Raja melewati benteng Sogyong di lain sisi Jendral Moon yang juga mengetahui rencana itu segera berpamitan kepada Permai Suri Wonsong untuk bergabung dengan Jendral Yeo setelah Jendral Moon berangkat Permai Suri Wonsong membuka surat yang dikirimkan Raja surat itu tidak hanya berisi curhatan Raja tentang rencananya menghukum pemberontak tapi juga berisi pengakuan cinta dari Raja yang ternyata selama ini Raja sembunyikan secara diam-diam mungkin awalnya Raja tidak bisa berpaling dari Ratu Wonsong sebab sejak kecil Ratu Wonsong adalah satu-satunya orang yang menemani dan melindungi Raja karena jasa besarnya itulah Raja tidak berani meninggalkan Ratu Wonsong tapi karena keadaan sudah mulai berubah Raja merasa bahwa saat ini hatinya siap menerima Permaisuri Wonsong sadar bahwa cintanya tidak bertebuk sebelah tangan Permaisuri Wonsong pun menangis Haru malam malam harinya Permaisuri Wonsong akhirnya tiba di benteng Sogyong ia segera melakukan rapat rahasia dengan jenderal Moon dan beberapa jenderal kepercayaan jenderal Yoh tujuannya untuk mencari cara menemui Raja dan memberitahukan rencana mereka ketika itu Permaisuri Wonsong memberi ide cemerlang yakni membuat skenario seolah Raja telah putus asa dengan harapan Raja diizinkan untuk pergi ke kuil sebentar besoknya rencana itu pun segera dilaksanakan Raja diantar ke kuil tanpa menimbulkan kecurigaan sama sekali bahkan Raja juga tidak menyangka kalau di kuil itulah ia bisa bertemu dengan Permaisuri Wonsong keduanya lantas berdoa sambil membicarakan rencana yang dibuat Permaisuri Wonsong dengan para jenderal lainnya dimana Permaisuri Wonsong menyarankan Raja agar mengundang para penari dan mengadakan pesta perpisahan nanti malam dengan memasang raut seolah sedang putus asa Raja pun berhasil meyakinkan jenderal Choi untuk mengadakan pesta tersebut tanpa berlama-lama lagi pesta perpisahan pun digelar pada malam harinya di saat yang sama Pak Chin yang baru mengetahui pesta tersebut segera mengutus putra angkat dan orang kepercayaannya untuk memeriksa situasi namun tanpa diduga orang kepercayaan Pak Chin malah diserahkan putra angkatnya sendiri untuk dihabisi jenderal Moon kemudian putra angkat Pak Chin mengulur waktu agar Pak Chin tidak pergi ke pesta keduanya lantas minum-minum sambil membicarakan tentang kematian dua putra kandung Pak Chin setelah cukup lama mengulur waktu putra angkat Pak Chin lantas memberitahu kalau jenderal Choi akan tewas malam itu karena raja sedang mengundang pengawalnya menyamar sebagai penari saat itu putra angkatnya masih berusaha menyadarkan Pak Chin kalau yang seharusnya dibenci adalah Kitan bukan raja akan tetapi Pak Chin yang telah dikuasai iblis malah menyerang putra angkatnya sendiri hingga tewas sadar bahwa putra angkatnya tak bernafas lagi Pak Chin pun menangis meraung-raung bersama dengan itu kondisi di tempat pesta mulai tak terkendali awalnya raja berusaha menyadarkan jenderal Choi dengan memberinya kesempatan terakhir akan tetapi jenderal Choi malah semakin angkuh ia tidak hanya menertawakan raja tapi juga menghina jenderal Kim yang kini hanya menjadi boneka pajangan setelah pengaruhnya mengumpulkan pasukan sudah tidak digunakan lagi setelah itu penari inti mulai menghibur pesta dengan tarian pedang mereka para pemberontak pun tertawa kegirangan mereka tidak curiga sedikit pun tentang sosok dibalik topeng para penari tersebut raja kemudian saling berbagi minuman dengan ketua penari tujuannya agar raja berada di dekat penari tersebut dan menjauh dari jangkauan jenderal Choi setelah itu raja berorasi di hadapan semua orang ia mengatakan bahwa prinsip awalnya untuk tidak menghabisi siapapun sekarang telah berubah kali ini raja tidak membiarkan kejahatan berat dari siapapun dan akan menghukum para pengkhianat demi goreo kerennya raja masih sempat menenggak minumannya dan membanting cangkir tersebut kemudian raja memberi aba-aba untuk menghabisi semua pemberontak seketika itu juga para penari membuka topeng mereka dan baku hantam pun tak terelakkan lagi jenderal kim yang awalnya hanya menonton saja akhirnya berusaha merebut pedang jenderal Choi sayangnya senjata yang ia gunakan adalah perut dan tangan saja sehingga jenderal kim akhirnya mati terhormat di tangan mantan wakilnya sendiri ia tidak dicap sebagai pengkhianat goreo lagi karena berkat usahanya melucuti senjata jenderal Choi akhirnya jenderal Choi hanya bisa pasrah ditebas jenderal Moon tak lama kemudian Pak Jin tiba-tiba muncul sambil menodongkan panah kepada raja untungnya raja berhasil mengelak saat Pak Jin melepaskan panahnya sedetik kemudian jenderal Moon langsung menebas Pak Jin riwayat pengkhianat besar goreo era raja Hyunjong pun berakhir di sini bijaknya raja tidak menghukum keluarga para pemberontak tersebut mereka justru diizinkan hidup normal sebagai rakyat jelata dan dipersilahkan untuk mengubur mayat para pemberontak secara layak raja pun berterima kasih kepada semua jenderal yang membantunya baik itu jenderal Moon para anak buah jenderal maupun jenderal utusan gamchan tak hanya itu raja juga segera menemui permaisuri wonsong yang terus menerus mendoakan keselamatan raja di kuil pagi harinya para pejabat istana yang tidak beranjak meninggalkan aula sejak raja berangkat ke benteng sogyong juga segera mendapat kabar bahwa raja telah menghabisi semua pemberontak mereka pun segera berbondong menemui raja namun bersamaan dengan itu utusan kitan juga datang menemui raja yang mendesak raja agar segera menyeberangi perbatasan sesuai yang dijanjikan komplotan pakjin yang disebut kitan sebagai loyalis sontak raja raja sangat murka mendengarnya karena kitan lebih memilih berdiplomasi dengan para pengkhianat raja pun akhirnya memutuskan untuk tidak berdiplomasi dengan kitan lagi bahkan raja memerintahkan agar utusan kitan itu ditahan sebagai sandra hal ini kemudian menjadi simbol tantangan perang untuk kitan namun pada perang ini raja mengenakan baju zirahnya untuk yang pertama kali sebab ia memutuskan untuk memimpin perang tersebut dan menyatukan semua tentara yang sempat terpecah selama pemberontakan terjadi singkat waktu perang antara goril dengan kitan kembali terjadi akan tetapi serangan demi serangan yang dilancarkan kitan selama tiga tahun berturut berhasil dihadapi raja dengan sangat baik sampai di tahun berikutnya kitan menghentikan serangannya untuk sementara gamchan pun segera mengumpulkan para jenderal untuk mendiskusikan persiapan perang selanjutnya gamchan sangat yakin kalau saat ini kitan juga sedang menyiapkan perang habis-habisan sehingga gamchan juga meminta semua jenderal agar fokus dalam pembuatan gerobak pedang seperti yang dilakukan jenderal kangjo semua persiapan untuk perang habis-habisan ini bertujuan untuk memusnahkan kitan sehingga perang antar dua negara bisa berakhir tepat ketika itu seorang pengintai datang mengabarkan bahwa kitan telah memobilisasi militernya sebanyak 100 ribu pasukan komandan yang memimpin pasukan kitan kali ini tak lain adalah komandan paya sesuai prediksi gamchan hari itu kaisar longsu telah menyerahkan tongkat komandonya kepada komandan paya ia juga mempercayakan 100 ribu pasukan terakhir kitan kepada komandan paya untuk menaklukkan goryu sementara komandan paya bersama 100 ribu pasukannya menuju perbatasan gamchan segera pergi menemui raja setibanya di istana gamchan langsung meminta raja agar segera memerintahkan mobilisasi militer dan menghadapi peperangan habis-habisan meski sempat terjadi perdebatan antar pejabat pada akhirnya para jenderal inti sepakat mendukung gamchan mereka sangat yakin kalau militer gorio kali ini bisa memenangkan perang tersebut tidak hanya karena gorio memiliki tentara yang dua kali lipat lebih banyak dari tentara kitan saja tapi karena gorio juga telah memiliki pasukan elitnya sendiri dari situ raja pun merasa bahwa semua persiapannya selama ini telah cukup dan sekarang sudah saatnya bagi gorio untuk mengkonfirmasi kemenangan tersebut dalam perang kali ini gamchan lah yang raja tunjuk untuk memimpin 200 ribu pasukan gorio demi menghadapi 100 ribu pasukan komandan paya tersebut sebelum berangkat ke medan perang raja lantas menyerahkan kapak kerajaan kepada gamchan dimana kapak ini dikembalikan kitan saat kedua negara melakukan genjatan senjata beberapa tahun lalu hari itu juga gamchan bersama 200 ribu pasukannya pun berangkat keperbatasan sambil menunggu gamchan sampai kita beralih ke beberapa scene yang perlu diketahui bersama pertama perihal jendral jang setelah raja berhasil membersihkan pemberontakan jendral jang sudah dipanggil kembali ke istana akan tetapi ia memilih mengundurkan diri karena memiliki firasat kalau hidupnya tidak akan lama lagi benar rupanya jendral jang akhirnya meninggal dunia setelah namanya dibersihkan dari cap penjahat yang diasingkan yang kedua menteri kim juga meninggal dunia di tahun berikutnya karena sakit dan faktor usia namun tak lama setelah kehilangan dua orang berharga itu raja akhirnya menerima dua kebahagiaan baru yang pertama hubungannya dengan ratu wonjong kembali membaik karena ratu sudah bertobat dari kesalahannya yang 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 kedua permaisuri wonjong telah melahirkan putra pertamanya dengan raja yonjong yang mana bocil ini kelak akan menjadi pewaris tahta guriyo berikutnya bonusnya ratu wonjong juga telah menerima keberadaan permaisuri wonsong bahkan ratulah yang menyarankan supaya putra permaisuri wonsong menjadi putra makota sayangnya semua perbaikan diri dan perbaikan hubungan yang dilakukan ratu wonjong tersebut menjadi hal terakhir yang bisa ia wujudkan malam itu ratu wonjong mengajukan permintaan terakhirnya kepada raja yakni tidur dalam pelukan raja seperti keromantisan saat awal pernikahan mereka saat itulah ratu wonjong mengembuskan nafas terakhirnya dan menjadi kabar duka bagi seluruh keluarga istana lanjut ke medan perang hari itu gamchan dan pasukannya telah tiba di perbatasan masing-masing jenderal kemudian menjalankan geladi bersih tentara masing-masing di saat yang sama komandan paya juga telah siap menyeberangi perbatasan ketika itu ia baru tahu kalau panglima pasukan gurio adalah gamchan tahu bahwa tentara gurio berjumlah dua kali lipat dari pasukannya komandan paya pun tidak berencana untuk head-to-head dengan pasukan gamchan ia justru berniat untuk langsung menuju ibu kota dan menangkap raja yonjong sebab dengan cara itu kitan bisa mengakhiri perang dengan kemenangan mutlak tanpa kehilangan banyak tentara saat pasukan dari kedua kubu sudah saling siaga di dekat benteng yang wajin raja yonjong maupun kaisar longsu sama-sama berdoa untuk kemenangan masing-masing tapi raja yonjong lebih sopan kepada tuhannya sebab ia ikut pergi ke kuil untuk berdoa bersama permainsuri wonsong yang sudah diangkat menjadi ratu kala itu sedangkan kaisar longsu hanya menyuruh para biksu yang mendoakan kemenangannya malam harinya pasukan dari kedua kubu akhirnya semakin berdekatan ketika itu komandan paya mengirim beberapa tentara untuk menangkap gamchan dari belakang tapi gamchan sudah mengantisipasi ia mengirim komandan kang bersama beberapa tentara untuk berjaga di area belakang agar nasibnya tidak berakhir seperti jendral kangjo alhasil tentara kita yang mencoba menggunakan taktik lama malah ditumpas habis oleh pasukan jendral kang setelah itu gamchan mengirim katafrag untuk menyerbu barisan depan kitan tak butuh waktu lama pasukan kitan tersebut juga lenyap seketika akan tetapi serangan pertama itu hanya digunakan komandan paya untuk mengalihkan fokus gamchan sebab malam itu komandan paya dan seluruh pasukan utamanya sudah menghilang dari medan perang pagi harinya gamchan yang baru menerima kabar itu segera tersadar bahwa yang diincar komandan paya adalah raja ia pun memerintahkan semua pasukannya untuk mengejar mereka sayangnya beberapa katafrag yang mengejar dari belakang berhasil dihadang tentara kitan sementara pasukan utama kitan terus bergerak tanpa henti merasa tak cukup waktu untuk mengejar gamchan lantas mengirimkan surat kepada raja ia menyarankan raja agar segera melarikan diri dari istana dan pasukan kitan akan terus dikejar gamchan dari belakang mengetahui hal itu para pejabat istana juga sependapat dengan gamchan tapi raja memiliki sudut pandang yang berbeda ia memilih untuk tetap di istana jika mereka yang ada di istana bisa bertahan sampai pasukan gamchan tiba maka kitan tidak akan memiliki pilihan lain selain menghadapi pasukan gamchan dan untuk memperbanyak masa raja kemudian mengutus semua pejabatnya agar memanggil semua rakyat yang tinggal di sekitar ibu kota untuk berkumpul di dalam istana hari itu juga rakyat Gorio berbondong-bondong ke istana dan mengambil persenjataan yang disediakan istana tak hanya itu mereka juga diharuskan untuk membawa barang berharga serta menghanguskan ladang tujuannya agar tentara kita tidak mendapat jarahan ataupun suplai makanan sehingga tenaga tentara kita maupun kuda mereka akan semakin melemah gamchan yang menerima surat balasan dari raja kalau raja akan mempertahankan istana bersama rakyat lantas mempercepat laju pasukannya malam malam itu jendral yo dan jendral moon meminta raja agar mengutus mereka keluar dari istana demi menumpas pasukan pengintai kitan sebab dengan cara itu komandan paya tidak akan tahu kondisi di dalam istana meski bermodal 100 kavaleri jendral yo dan jendral moon sangat percaya diri kalau mereka bisa menyelesaikan misi itu karena keyakinan dua jendral ini raja pun menyetujui permintaan mereka sesuai dugaan komandan paya mengirimkan pasukan pengintai pertama ke seluruh sisi luar istana pagi harinya pasukan tersebut segera berpencar mengelilingi istana ketika itu pengintai gorio yang melihat pergerakan kitan segera melesatkan panah sinyal mereka untuk melaporkan situasi dengan cepat segera jendral rim dan jendral huangbo bergegas ke perbukitan bersama pasukan pemana sementara jendral yo dan jendral moon mengitari istana untuk memburu pasukan pengintai kitan dengan pasukan kavaleri mereka dengan taktik sergapan dadakan dari sisi belakang pasukan jendral yo dan jendral moon berhasil menumpas dua pasukan pengintai kitan tanpa kehilangan satu tentara pun tau bahwa dua pasukan lainnya disergap pasukan goreo pasukan pengintai kitan yang lain segera bergegas untuk melapor pada komandan paya akan tetapi dalam perjalanan itu mereka dihujani anak panah oleh pasukan jendral rim dan jendral wangbo kemudian sisanya yang berusaha kabur dihabisi pasukan jendral yo dan jendral moon pasukan pengintai pertama kitan pun musnah tanpa tersisa karena tidak ada satu tentara pun yang kembali para komandan kitan lantas mengira kalau istana goreo masih memiliki 100.000 tentara di dalam namun berbeda halnya dengan komandan paya ia sangat yakin kalau raja hyonjang sedang berusaha mengelabuhinya tak mau termakan tipuan komandan paya tetap memutuskan untuk menyerang istana malam itu juga di saat yang sama raja ternyata bisa membaca keputusan yang dipilih komandan paya namun untuk menghadapi serangan pasukan kitan malam itu raja tidak mau mengorbankan ribuan rakyatnya dan setelah berpikir sejenak raja menemukan ide cemerlang tapi penuh resiko yakni mengelabui komandan paya agar mengira kalau pasukan utama gurio telah tiba di istana belum selesai berdiskusi seorang pengintai tiba-tiba melaporkan bahwa pasukan kitan sedang menuju ke istana mau tak mau semua pejabat istana harus bertaruh nyawa untuk menjalankan satu-satunya rencana yang raja usulkan tadi raja beserta para pejabat kasim dan dayangnya kemudian berbondong-bondong keluar dari istana sambil membawa obor tentunya agar terlihat seolah-olah jumlah tentara gorio sangat banyak beberapa orang ada yang sampai membawa tiga obor sekaligus ketika itu pasukan komandan payah telah tiba di perbukitan tak jauh dari gerbang istana awalnya komandan payah sangat yakin kalau raja gorio sedang berusaha menglabuhinya lagi sebab yang dilihatnya hanyalah pawai kecil yang berjumlah ratusan saja dengan yakin komandan payah tetap memerintahkan pasukannya untuk mendekati istana kemudian salah satu pengintahnya kebetulan melaporkan bahwa 10 ribu katafrak gorio telah tiba santa komandan payah sangat murka sebenarnya ia sangat yakin kalau istana gorio sedang kosong tapi apa yang dilihat dan didengarnya dari laporan pengintai itu membuatnya percaya kalau pasukan gamchan benar-benar telah tiba alhasil komandan payah pun menarik mundur pasukannya karena istana sudah aman raja lantas mengirim jenderal him dan katafraknya untuk bergabung kembali dengan pasukan gamchan gamchan yang mengetahui kabar itu langsung menyusun taktik untuk menghadang pasukan kitan demi memusnahkan mereka tapi sebelum itu gamchan memerintahkan salah satu jenderalnya untuk menyerahkan suratnya pada komandan payah surat itu pun diterima komandan payah saat pasukannya beristirahat di ngarai kuiju dimana surat itu berisi tantangan gamchan untuk perang habis-habisan demi mengakhiri perseteruan antar dua negara mereka karena kata frag gorio belum muncul komandan payah langsung mengabulkan tantangan gamchan dan akan menyerang pasukan gamchan saat matahari terbit di saat yang sama gamchan sangat yakin kalau raja telah mengirim kata frag gorio untuk bergabung kembali dengan pasukannya bahkan gamchan sudah menghitung perkiraan waktu kalau kata frag gorio akan tiba saat perang sampai pada titik puncaknya dan selama menunggu kata frag tiba gamchan dan pasukannya akan terus menahan serangan pasukan komandan payah tanpa berlama-lama lagi pagi hari yang paling menegangkan pun tiba komandan payah dan gamchan pun saling adu taktik masing-masing keberapa tentara kitan segera ditugaskan komandan payah untuk membuat badai debu agar pasukan gamchan tidak bisa melihat pergerakan mereka sadar bahwa komandan payah akan mengirim kata frag kitan untuk serangan pertama gamchan pun memerintahkan pasukannya untuk mengambil formasi perisai panjang dan gerobak pedang sayangnya pasukan perisai panjang teralihkan oleh serangan pemanah kitan sehingga mereka berhasil dilibas kata frag kitan pergerakan pasukan gerobak pedang di barisan pertama kemudian dihentikan oleh pasukan perisai kitan dengan cara dilempari balok kayu tujuannya untuk mengganjal roda gerobak pedang tanpa diduga para tentara kitan tiba-tiba menerobos dari kolong gerobak pedang maupun melompat dari atasnya sehingga berhasil menghajar tentara gurio yang menahan gerobak pedang setelah cukup lama bertahan gerobak pedang barisan pertama akhirnya tetap berhasil direbut kitan saat itulah komandan payah kemudian menurunkan unit infantrinya untuk menyerbu gerobak pedang barisan kedua jika barisan kedua ini berhasil dikalahkan juga maka kata frak kitan akan bisa menerobos masuk untuk menghabisi pasukan gamchan yang tersisa sonta gamchan segera memerintahkan formasi persegi sayangnya serbuan infantry kitan dari berbagai sisi menyebabkan mental tentara gurio turun mereka seperti kura-kura dalam tempurung yang tinggal menunggu kematian saat tempurungnya pecah tak ingin formasi persegi sebagai pertahanan terakhirnya runtuh gamchan pun akhirnya turun tangan ia mempertahankan gerobak pedang sendirian sambil meyakinkan pasukannya kalau gurio akan menang mental pasukan gurio pun kembali membara terlebih saat-saat yang ditunggu tiba ya bantuan pasukan kata frag gurio akhirnya telah tiba sama-sama tak mau kalah gamchan dan komandan payah pun akhirnya memerintahkan semua pasukan mereka untuk bertempur habis-habisan pada akhirnya hari yang penuh ketegangan itu ditutup dengan kemenangan dari kubu gurio tahu bahwa komandan payah telah melarikan diri melalui pegunungan gamchan justru mencegah pasukannya untuk mengejar mungkin gamchan ingin balas budi kepada komandan payah yang telah menyelamatkan nyawanya saat perang pertama dulu hari demi hari komandan payah bersama puluhan pasukannya yang tersisa pulang kegitan dengan jalan kaki tanpa makanan ataupun minuman kecuali yang mereka temukan di hutan dan sungai setibanya di kitan komandan payah nyaris langsung dihabisi oleh kaisar longsu akan tetapi kaisar longsu mengurungkan niatnya ia justru memuji kerja keras komandan payah dan menyuruhnya beristirahat hal itu membuat komandan payah menangis karena telah gagal membuat kaisar longsu bangga padanya sementara raja hyonjong dan para pejabatnya yang mendengar kabar kemenangan tersebut seketika diliputi perasaan lega bercampur haru rakyat rakyat dan istri para tentara yang mendengar kabar itu juga merasakan hal yang sama hari itu juga raja segera menjemput gamchan dan pasukannya ia memberi penghargaan kepada gamchan dan menobatkannya sebagai pahlawan besar guriu demi menjaga tentara guriu tetap bersatu sampai saat ini patungnya masih berdiri gagah di sadang dong seoul korea selatan demi menjaga tentara guriu tetap bersatu raja bahkan memerintahkan gamchan dan pasukannya untuk berjalan di garis depan menuju istana lucunya gamchan masih sempat mampir ke rumahnya untuk minta makan kepada istrinya sebagaimana yang biasa ia lakukan saat pulang bertugas adegan dua orang tua yang masih romantis itu pun menuai keirian dari warga setempat yang sengaja mengintip mereka kemudian setelah semua pejabat dan para jenderal berkumpul di aula raja mengumumkan bahwa para tentara yang telah gugur akan diberi gelar pahlawan sedangkan keluarga mereka akan diberi bansa setiap bulan sementara hampir 10.000 tentara paling heroik yang masih hidup akan dipromosikan pangkat dan gelarnya di lain sisi kemenangan yang diraih gureo rupanya juga telah memantik beberapa kerajaan sekitar maupun sebagian suku dari jurucen dan kitan untuk memberi penghormatan kepada raja yonjong mereka berbondong-bondong menyerahkan cenderamata kepada raja sekaligus meminta izin untuk menjadi bagian dari gureo beberapa hari setelah kesibukan itu raja tiba-tiba ditemui gamchan yang meminta izin untuk pensiun akan tetapi raja belum menyetujui permintaan itu sebelum gamchan menyelesaikan misi terakhir yakni menciptakan perdamaian abadi agar kitan benar-benar diam di tempat tanpa berani menginvasi negara manapun lagi singkat waktu raja dan gamchan mengirim dua surat diplomasi surat yang ditulis raja ditujukan kepada kaisar longsu isinya tentang permintaan damai dan permohonan dari raja hyonjong agar kaisar longsu meresmikannya sebagai raja guryu tentu hal itu membuat kaisar longsu sangat marah karena yang seharusnya meminta damai dan minta dilindungi adalah kitan tapi semurka apapun kaisar longsu sekarang ia sudah tak memiliki kemampuan untuk menyerang guryu lagi sementara itu surat yang ditulis gamchan ditujukan pada komandan paya ia menyarankan komandan paya agar meyakinkan kaisar longsu untuk menyerah dan mempermalukan diri sesuai surat yang dikirimkan raja selain itu gamchan juga meminta kitan agar berjanji kepada semua negara kalau kitan tidak akan menyerang guryu lagi jika kitan menolak maka guryu akan membentuk aliansi dengan dinasti song dan akan memusnahkan kitan sampai ke akarnya kebetulan pada zaman itu kitan memang sedang berkonflik dengan dinasti song alhasil komandan paya pun membujuk kaisar longsu untuk menerima tawaran tersebut karena tak ada pilihan lain lagi kaisar longsu pun menyetujuinya keputusan ini tak lain dimaksudkan raja yonjong untuk mencegah perang di masa depan dengan memisolasi kitan sebagai bangsa paling rese agar tidak bisa menginvasi negara manapun lagi serta mengendapkan tawaran dari negara lain untuk membangun aliansi pada zaman itu guryu menjadi bangsa terhormat dan menjunjung tinggi netralitas keberpihakan dengan berdasarkan asas perdamaian dengan cara inilah guryu bisa menaikkan inflasi dan menyetarakan kasta mereka sebagai bagian dari negara berkembang karena misi ini telah selesai raja pun mengizinkan gamchan untuk pensiun kemudian pada usia yang ke-40 raja yonjong dijemput mendiang para pendahulu dan para pengikut setianya beliau meninggal dunia setelah perdamaian yang ia ciptakan membawa goreo aman selama 150 tahun berikutnya pada tahun yang sama kaisar longsu juga meninggal dunia kemudian disusul kanggam can dua bulan selanjutnya drama heroik ini pun mimin nyatakan tamat dan berakhir bahagia kejadian yang berasal dari hati harus sungguh-sungguh kita pegang tegus sampai benar-benar terwujud sebab hati adalah raja dari kerajaan tubuh setiap orang mengikuti kata hati akan membawa kita mencapai ketentraman dan mengingkarinya akan menyebabkan kita terjerumus dalam penyesalan ikhtiar dan doa adalah tiang utama untuk mencapai sebuah tujuan sebab ikhtiar adalah doa lahiriah sedangkan doa adalah ikhtiar batiniah keduanya layaknya sepasang kaki jika kedua kaki kita bergerak ke arah yang sama percayalah kemanapun tujuan kita pasti akan tercapai selamat menikmati